Selamat pagi Bapak-Ibu panelis dan peserta. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada pagi hari yang bahagia ini. Atas nama CSIS, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesedihan Bapak-Ibu untuk mengikuti rangkaian seminar dan dialog publik dalam rangka menjelang peringatan 50 tahun CSIS. Dan dalam beberapa waktu ke depan, selain seminar yang kita hadakan hari ini dan sebelumnya juga pada hari Senin lalu, kita juga telah melaksanakan seminar publik. Departemen lain, baik Departemen Hubungan Internasional maupun Departemen Ekonomi juga akan melaksanakan kegiatan serupa seminar dan dialog publik. Bapak-Ibu yang saya hormati, tema besar yang kita ambil dalam dua hari ini adalah soal demokrasi, kebangsaan, dan kesejahteraan. Dan pada hari Senin lalu, kita sudah mendiskusikan tema yang cukup berat soal demokrasi dan kebangsaan, bagaimana tantangan dan kondisinya pada saat sekarang dan apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi demokrasi kita ke depan. Dan pada pagi hari ini, kita akan mendiskusikan tema yang juga sangat penting soal demokrasi dan kesejahteraan. Dan dalam dialog kita pagi ini yang akan dipandu oleh Saudara Yose Rizal, kita ingin melihat paling tidak beberapa dua hal penting yang ingin kita ketahui dan kita dapatkan. Yang pertama adalah soal bagaimana model sistem politik dan kepemimpinan yang dapat mendukung kesejahteraan dan tantangan perekonomian kita yang semakin berat ke depan. Dan yang kedua adalah bagaimana tantangan perekonomian dan pembuatan kebijakan ekonomi ke depan, apalagi saat ini kita berada dalam situasi pandemi, dan tantangan tren global juga akan mempengaruhi bagaimana proses pembuatan kebijakan kita ke depan, misalnya meningkatnya populasi penduduk yang berada di perkotaan, kemudian tren digitalisasi yang semakin cepat, dan seterusnya. Kita berharap semoga juga seperti dalam tahun 2045 mendatang, seperti visi Indonesia 2045, kita bisa keluar dari jebakan negara dengan berpendapatan menengah. Selamat berdiskusi, kami mengucapkan atas nama CSIS, mewakili Mas Filip, mengucapkan terima kasih telah hadir dalam diskusi pagi hari ini, dan selamat berdiskusi, dan saya kembalikan kepada Pak Yusih. Oke, terima kasih Bung Arya atas pembukaannya dan pengantar pada diskusi kita pagi ini. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu semua, pada para pembicara, di sini ada Bapak Rektor Universitas Atmajaya, Pak Prasertian Toko, selamat pagi, ada juga tentunya tidak asing di sini ada Bang Celi, Dr. Rizal Malarangeng dari Freedom Institute, mungkin ya saya bisa bilang afiliasinya Bang Celi. Selamat pagi, apa kabar? Salam sehat. Bisa dibilang juga dari CSIS. Oh ya, boleh, boleh. Bisa juga bilang dari CSIS. Karena Bang Celi ini dulu juga sempat di CSIS, beberapa tahun, bersama-sama kita, bareng-bareng. Jadi sangat tepat sekali memang ketika kita bicara merayakan 50 tahun CSIS, kita bertemu dengan beberapa senior-senior dan juga alumnus mungkin dari CSIS. Ada juga alumnus CSIS lainnya di sini, yaitu Dr. Puspadlima Amri, mungkin Profesor Puspadlima Amri ya, lebih cocok yang dipanggilnya. Profesor. Uni aja, Uni Puspa juga boleh. Uni Puspa ya. Dari Sonoma University. Puspa juga dulu bersama-sama di CSIS sebelum kemudian melanjutkan karirnya di Amerika Serikat, termasuk juga sekarang ini di Sonoma University. Dan yang terakhir di sini ada Bapak Teguh Yudo. Bapak Teguh Yudo ini dari Mandiri Institute. Dr. Teguh Yudo juga dari Mandiri Institute di sini. Selamat pagi, Mas Teguh Yudo. Apa kabar? Baik. Sehat selalu ya. Alumni CSIS juga. Iya, betul. Baru saya mau sampaikan. Yudo ini juga alumni dari CSIS. Jadi memang hari ini kita benar-benar mendapatkan kehormatan dari alumni-alumni CSIS untuk berdiskusi mengenai komitmen demokrasi sebagai jalan menuju kesejahteraan. Tentunya saya juga ingin menyapa para partisipan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di dalam acara kita pagi ini. Mudah-mudahan akan banyak sekali yang lebih banyak bergabung di sini untuk mengikuti diskusi kita yang saya pikir tidak kalah menarik dibandingkan dengan diskusi pada Senin kemarin. Kita di sini akan berbicara mengenai demokrasi sebagai jalan menuju kesejahteraan. Ada Pak Rasetian Toko juga, Mas Yose. Kenapa? Pak Rasetian Toko, tadi belum. Oh sudah, sudah. Oh sudah ya? Oke, baik. Oke, jadi topik mengenai demokrasi dan kesejahteraan ini atau mungkin secara lebih luas topik mengenai rejim politik dan sistem ekonomi dan hubungannya dengan kesejahteraan itu saya pikir merupakan salah satu topik yang sudah tua sekali, yang sudah banyak sekali dilihat dan didiskusikan, diperdebatkan begitu ya. Tidak kurang misalnya dari Bapak Ilmu Ekonomi yang biasa disebut, yang sering dirujuk sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, Adam Smith, itu juga melihat bahwa yang namanya wealth of nation, kesejahteraan dari satu bangsa, itu tidak terlepas dari berbagai sistem yang ada di dalam, yang dilakukan oleh bangsa itu sendiri. Begitu juga kalau dulu-dulu kita ketahui bahwa pembahasan mengenai ekonomi itu masuknya di dalam ranah political economy. Sebelum memang ilmu ekonomi modern mengambil alih menjadi sesuatu yang lebih sifatnya mungkin kuantitatif dan juga formal sifatnya. Tetapi unsur politik di dalam satu perekonomian ini menjadi sangat penting sekali. Tidak kelepas dari misalnya Samuel P. Huntington di dalam bukunya, bukunya saya jadi kelepasan, Political Order in Changing Societies. Ini salah satu buku Samuel Huntington yang saya baca dulu waktu kuliah ketika mengambil political economy. Ini dia juga menjelaskan bahwa, atau mempunyai argumen gitu ya, bahwa kemampuan berhasilan satu bangsa untuk menerapkan, untuk mencapai kesejahteraan dan juga mencapai kesuksesan, baik itu dalam bidang sosial, bidang politik, maupun juga apalagi bidang ekonomi, itu mengharuskan adanya political stability. Kita bisa berdebat apakah memang ini satu hipotesis yang memang perlu dilihat lebih jauh atau tidak, tetapi memang kadang-kadang kita juga melihat bahwa kelihatannya tanpa adanya political stability to some extent, maka akan sulit untuk mencapai satu pembangunan ekonomi. Walaupun kemudian ada pertanyaan lainnya, apakah political stability itu kemudian dicapai melalui political regime yang sifatnya diktatorial atau bisa juga tercapai oleh political regime yang demokrasi? Ternyata jawabannya masih sangat bernuansa, sangat bervariasi sekali. Kita juga bisa lihat di berbagai negara, banyak negara-negara demokratis yang mampu memberikan political stability to some extent, kemudian juga mencapai kesejahteraan, tetapi juga banyak negara-negara yang non-demokrasi juga mungkin bisa mencapai itu. Walaupun kita, makanya mungkin kita bisa melihat juga di sini sampai sejauh mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan ataupun juga kesejahteraan tersebut. Lalu yang lebih modern, ada pembahasan misalnya dari salah satu ekonom yang terkenal saat ini, yang terutama di dalam bidang economic development, yaitu Daron Acemoglu, yang menuliskan di dalam bukunya Why Nations Fail, bahwa ini yang penting, yang lebih, yang sistem politik dan sistem ekonomi memang sangat, serta institusinya, itu akan sangat berpengaruh terhadap trajektori, terhadap arah pembangunan, serta pencapaian kesejahteraan. Dan dia mempunyai argumen yang kemudian dibahas di dalam bukunya Why Nations Fail, misalkan, bahwa sistem politik dan ekonomi yang sifatnya inklusif, yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak di dalam suatu perekonomian, berbagai pihak di dalam suatu negara untuk berpartisipasi, ini akan memberikan kesempatan atau mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai kesuksesan di dalam bidang perekonomian ataupun juga secara di dalam pembangunan sosial mereka. Nah, yang inklusif ini adalah sistem politik yang seperti apa tentunya bisa kita diskusikan lebih jauh, tetapi kelihatannya salah satu calon political system yang inklusif adalah political system yang berdasarkan demokrasi. Tetapi tentunya akan banyak sekali hal-hal yang nuansa-nuansa atau faktor-faktor yang bermain di dalamnya ketika kita bicara tentang bagaimana demokrasi ini menjadi dasar penting atau modal penting untuk mencapai kesejahteraan. Nah, kenapa kesejahteraan ini menjadi sangat penting? Saya pikir ini bukan lagi satu hal yang perlu dipertanyakan ya. Secara konstitusi saja juga kita sudah mengetahui bahwa pencapaian kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan yang pertama itu adalah mencapai kesejahteraan. Kemudian juga tentunya kesejahteraan ini juga akan berpengaruh sekali terhadap kebangsaan yang kemarin ini sudah kita bicarakan hari Senin kemarin. Tanpa adanya kesejahteraan maka kebangsaan yang kita bangun ini mungkin hanyalah kebangsaan yang kosong yang tidak mencapai apa yang sebenarnya dikita-citakan. Begitu juga kesejahteraan ini mungkin juga menjadi salah satu faktor penting untuk pembentukan sistem politik yang memang menjadi lebih inklusif sistem politik yang juga menjamin menjamin partisipasi dari berbagai kalangan serta juga sistem politik yang memang yang cukup bersih dan bisa menjadi dasar bagi pembangunan pembangunan bangsa ini selanjutnya. Oleh karena itu kita sangat terima kasih sekali pagi ini bersama kita ini sudah ada empat orang pembicara yang tadi sudah saya perkenalkan. Saya mungkin akan mengundang pertama kali Bang Celi Dr. Rizal Malarangeng untuk menyampaikan pandangannya mengenai demokrasi dan kesejahteraan ini. Bang Celi bagaimana potensi demokrasi yang perlu untuk dimaksimalkan dalam mencapai dalam usaha untuk mencapai tujuan Indonesia maju ini. Apakah ada resep-resepnya tersendiri atau juga mungkin belajar dari negara-negara lain bagaimana political regime ini sebenarnya bisa kita gunakan atau bisa menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan tadi. Silakan Bang Celi kalau ada yang perlu disampaikan untuk awal ini membuka diskusi kita. Masih mute kelihatannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hose. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu nih. Saya nggak tahu apakah hadir atau tidak tapi saya harus menyapa anyway. Pak Hari Chan, Pak Yusuf Wanandi, Pak Sofian Wanandi, dan Ibu Clara Yuwono. ini The Knights of CISIS lah. Dan saya senang bahwa mereka bukan the last of the Mohicans. Ini ada Philips, ada Jose, ada Arya, penerus Puspa, Ed Bergani, bagus lah kita senang. institusi CSIS tanpa terasa sudah setengah abad, 50 tahun, salah satu institusi yang paling tua ya di Indonesia ya, di luar partai politik kali ya. Partai politik pun institusinya juga masih muda gitu. Jadi memang, terima kasih CSIS 50 tahun, Indonesia 70-an sekian tahun, memang ini bangsa yang muda, yang terus bergerak dan kita senang bahwa pada ulang tahun kelima puluh, CSIS mengajak kita untuk berbicara kembali tentang hal-hal yang fundamental. Ada tiga hal yang menjadi bahan pembicaraan di CSIS sejak kemarin ya. Yang pertama, kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan. Saya kira ya ini tiga hal yang terpenting lah. Dan saya senang bahwa diawali dengan kebangsaan. Walaupun temanya demokrasi dan kesejahteraan, saya pengen sedikit aja berbicara soal itu karena Jose sudah mengutip Huntington tuh, Political Order in Changing Society. Karya pertama dia yang yang brilian. Sebelumnya dia nulis tentang tentara tuh, sejarah militer. Nah, di dalam buku ini ada satu kalimat di halaman-halaman awal di mana dia mengutip James Madison. Bahwa tentang pemerintahan dan kontrol dan demokrasi. dia bilang, before you can control the government through democratic institution, before you can control the government, first, what you have to do is to be able to govern. So, before you can control, you need to govern first. Jadi, harus ada unitnya untuk pemerintah. Harus ada kekuasaan sebelum kekuasaan dikontrol. Nah, kekuasaan yang paling efektif dalam perjalanan modernitas manusia adalah apa yang disebut sebagai unit negara bangsa. Nation state. Karena itu, sebelum you can have an effective and stable government, sebelum Anda bisa memiliki demokrasi, sebelum Anda bisa mendorong kemajuan ekonomi, you need to have a stable and governing unit yang disebut sebagai negara bangsa. Nah, itu. Itu pentingnya. Dan kalau kita lihat Indonesia yang masih muda ini, pada saat-saat awal kita menjadi sebuah bangsa dari proklamasi, kan kita ada challenges. Baik dari segi agama, pemberontakan darurat Islam, maupun dari segi wilayah yang utama separatisme, maupun dari the inner dynamics of the government. Jadi, tiga challenges itu berhasil kita selesaikan. Bukan tanpa korban, bukan tanpa kepedihan, yang pada akhirnya memunculkan rezim orde lama dan rezim orde baru. Whatever it was, yang penting pada proses itulah negara bangsa sebagai sebuah unit di Indonesia itu is no longer being challenged. Memang kalau sekarang kita masih ada sedikit on the periphery. Kalau kemarin kan soal Aceh selesai dengan baik, dan sekarang masih ada soal Papua, tapi jangan terlalu didramatisasi, karena we have to live with this kind of small challenges of the nation state. Itu kan tidak akan mempengaruhi. Kalau tahun 50-an dua per tiga wilayah Indonesia dikuasai oleh pemberontakan daerah. Itu jangan lupa, sampai Bali, sampai NTT-NTB itu dibawa kekuasaan militer Indonesia Timur, di luar kekuasaan Jakarta. So, two-thirds of the land, kalau sekarang kan it's almost nothing, dan kita biasa. Papua, kalau kita lihat Katalonia sekarang, kalau kita lihat Skotlandia sekarang, after 500 years, aspirasi kemerdekaan selalu masih ada. Jadi, jangan menganggap bahwa kebangsaan kita ada masalah fundamental. Masalah fundamentalnya yang dilewat, memang, memang ada karakteristiknya. Ini kalau saya boleh sedikit aja sebelum bicara demokrasi dan kesejahteraan. Sejak awal Bung Karno Pidato, persiapan kemerdekaan yang disebut dengan Pidato 1 Juni, itu Pidato terbaik. Itu retorika terbaik sepanjang sejarah Indonesia itu Pidato 1 Juni, lahirnya Pancasila. Bukan Pancasila-nya yang penting. Yang penting adalah, Anda lihat suasana hati Bung Karno pada saat itu, di situ jelas sekali bahwa problem fundamental dalam perumusan kebangsaan adalah bagaimana menerima teman-teman yang ingin negara Islam. Jadi, Islam dan nasionalisme. Bagaimana menjatuhkan itu dalam satu irama yang senafas. Nah, ini dinamikanya walaupun ada pemberontakan yang selesai pada narun Islam, tetapi dinamika kebangsaannya bergulir terus, kita harus syukuri bahwa sampai sekarang dengan naik turun mood dan kebudayaan internal dalam teman-teman yang dalam keluarga besar yang disebut oleh Clifford Gertz, apa namanya, politik identity, Muslim political identity unit negara bangsa itu tidak dipertanyakan fundamentals-nya. Ini salah satu jasa Gusdur lah, salah satu jasa CSIS, Pak Bedi Murdani, Pak Harto adalah membuat Islam sebagai fondasi yang diterima di semua kalangan dan walaupun pada awalnya memakai koersi, tetapi lama-lama dia menjadi sebuah hal yang dianggap normal dan necessary. Dan ini saya kira fondasi kita bicara soal demokrasi dan kesejahteraan. Jadi kembali kepada hunting dan before you can do anything you need to be able to have a government yang stable. Dan sekarang dengan fondasi kebangsaan itu it is possible to talk about demokrasi, stability, dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, kalau kita kembali ke tema yang dasar kita adalah demokrasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Saya setuju bahwa kalau kita mulai yang simple dulu ini kan Pak Rektor, Pak Pras nanti ahlinya nih sama Pak Teguh dari Mandir Institute. Tujuan terbesar kita untuk sekarang dalam ekonomi adalah pada saat kita proklamasi 2045 seabad Indonesia kita sudah masuk kategori negara maju. Itu tujuan tertinggi kita dari segi pencapaian kesejahteraan. Negara maju kan kita pake lah istilahnya John F. Kennedy ya rising tides leaves of all boats. Ada problematik ada yang tertinggal tetapi in the end kalau kita mencapai GDP per kapita lebih 12 ribu per tahun saya kira kita sudah bisa seperti Korea Selatan sekarang atau 10 tahun yang lalu itu sudah masuk dalam negara maju dan saya kira pada saat itu tahun 2045 kita seperti Pak Harican selamat pagi Pak Harican apa kabar apa kabar dan kita mungkin seperti Pak Harican sekarang pada saat 2045 tetapi kita akan bangga karena kita walaupun kecilnya seperti kerikil kita menyumbang kita melihat Indonesia mengembarkan perayaan 17 Agustus 2045 dengan bangga karena we are already an advanced society pendidikannya maju ekonominya maju segala hal kemajuan rising tides leave all boats itu kata John F. Kennedy jadi nah pertanyaannya adalah bagaimana mencapainya pertanyaan pagi ini adalah apakah sistem demokrasi kita sudah sedemikian rupa sehingga dia menjadi sebuah sistem yang membuka kemungkinan bagi pencapaian tujuan cepat itu kan kalau kita lihat hukum ekonominya ini kan ada yang berkata ya jangan-jangan kita nggak bisa mencapai itu kita tua sebelum kaya kita tidak bisa keluar dari apa yang kaum ekonom sebut sebagai the middle income trap jadi perangkap negara berpenghasilan menengah yang berjalan di tempat dan tidak kunjung meningkatkan produktivitas tidak kunjung ya itulah bahasa kaum ekonom saya serahkan kepada teman-teman ekonom untuk nanti mulai menjawabnya secara ilmu ekonomi tetapi dari segi angkanya kan kalau kita lihat dari sekarang sampai nanti kita perlu lipatan tiga kali kalau kita tumbuh 7% per tahun kita butuh 10 tahun untuk double the income jadi kira-kira kalau kita mau tumbuh ke arah sana kita butuh 8-9% kalau sekarang kan 4-5% artinya we need some kind of booster dalam 10-20 tahun ke depan yang bisa mendekati itu kalau buat saya sih 12 ribu kan sepatokan aja tetapi 11 ribu oke 9.800 oke tetapi kan ada progres yang cepat di mana kita tidak berjalan di tempat kalau karena pandemi ini kan kita bukan cuma berjalan di tempat tapi kan mundur sedikit dari negara berpenghasilan menengah turun sedikit menjadi penghasilan bawa atas jadi itu kan jangan sampai 10-20 tahun kemudian kita bolak-balik begitu aja sehingga orang bilang kita akan menjadi tua sebelum kaya nah yang kita mau adalah kita seperti Pak Harican sekarang tetapi dengan perasaan yang bangga sama dengan kebanggaan Pak Harican berhasil membawa Indonesia salah satunya menuju pada zaman demokratisasi nah ini ini yang penting nah pertanyaannya adalah is it possible secara sistem politik yang gak ada jawabannya kalau kalau sekarang kan para pendukung orang-orang di Cina itu orang keberhasilan Cina mengatakan bahwa sekarang ini state capitalism lah bahasa barunya atau sistem otoritas jangan lupa sistem Cina itu kan sistem kepartaiannya sistem Leninist bukan inherent Cina inherent Cina itu kerajaan yang pernah berhasil pernah tumbang pernah seribu tahun sukses seribu tahun gagal jadi tidak ada yang disebut dengan sistem politik Cina sistem kepartaian Cina ini adalah tiruan gaya Cina dari sistem Leninisme jadi apa yang misalnya kalau Anda lihat di Cina sekarang kan setiap mereka sekarang BUMN ada orang politik yang mengawasinya di setiap kantor ada orang politik jadi yang paling penting dalam institusi Cina di berbagai tingkat adalah the political officer itu bukan sistem Cina itu sistem parlamentarian Inggris yang ditiru oleh Mao Zedong dan Lenin dalam diterapkan dalam sistem otoritarian that is the key orang sering lupa jadi sistem politik tidak akan seperti itu pertanyaannya bagi mereka yang pro Cina sistem politiknya saya suka pertumbuhannya saya gak suka politik Cina saya gak suka dengan cara Xi Jinping saya lebih suka dengan Deng Xiaopang Deng Xiaopang pada saat dia buka Cina dia belajar pada dia mencoba free trade zone yang lebih bebas dari Batam pada tahun awal 80-an Batam kan kita buka dibawa Pak Habibie tapi setengah hati sampai sekarang Batam tertinggal terus tapi Zeng Zeng Gong Zou dibuka oleh Deng Xiaopang itu free trade zone totally free trade zone sambil dekolektivisasi pertanian nah kepimpinan kayak gini lebih bagus untuk jangka panjang buat Cina untuk sementara Deng Xiaopang memang berhasil pertanyaannya pertanyaannya sampai kapan kalau kita ini pentingnya saya mengajak kita bicara Indonesia saya belum mau langsung bicara soal Jokowi nanti aja deh gampang lah kalau Jokowi tetapi saya ingin melihat Anda ungkapan bahasa sejauhan Perancis long durée melihat sejarah dalam jangka panjang jangan cuman satu dua tahun kalau nanti saya kembali ke Cina ini karena penting sekarang kan para orang yang punya mood otoritarian mengatakan aduh kita ikut Cina aja bisa tumbuh 12% bisa tumbuh 9% ya kalau kita kan lebih banyak negara otoritarian yang gagal dibanding yang berhasil ya bagus kalau kita bisa berhasil tapi lebih banyak sampai sekarang lebih banyak negara otoritarian yang gagal ketimbang yang berhasil jadi otoritarianisme per se sebagai sebuah sistem bukan jaminan pertumbuhan ekonomi yang kedua kalau kita demokratis belum tentu juga berhasil betul tetapi ini perlunya longdure kita mau Indonesia ini kan sampai 2045 sampai 2100 sampai 2200 Roman Empire 1000 tahun masa kita cuman 70 tahun kan longdure kalau kita lihat demokrasi kalau kita lihat demokrasi dalam jangka panjang kita bisa mensyukuri Indonesia contoh paling klasik ini kan tadi Jose menyingguk Acemoglu Daro Acemoglu dan temannya Robinson dan sebenarnya bukan cuman itu banyak sekali buku yang berbicara contoh klasik perkembangan demokrasi adalah Inggris 2 patokan awalnya boleh Pak Hrican ya ngomong sejarah sedikit nih karena ada orang seperti Pak Hrican jadi kita harus kasih longdure nggak bisa cuman Pak Jokowi jadi 2045 Makna Karta 16-18 The Glorious Revolution Makna Karta itu dokumen pertama bagaimana Raja dibatasi kekuasaan Raja dibatasi dan puncaknya adalah pada revolusi Glorious Revolution bukan gaya revolusi Perancis revolusi istana antara bangsawan dan raja tetapi intinya revolusi itu menghasilkan supermasi hukum dan supermasi parlemen Westminster yang independen 400 tahun demokrasinya baru datang pada abad 19 pada zaman Victorian dimana rakyat diberi otoritas kewenangan hak pilih dan datilnya diubah hak pilihnya diberikan bertingkat-tingkat mulai usia mulai pemilikan kaum wanita baru dapat terakhir 19-18 perempuan baru boleh memilih 19-18 jadi demokrasinya itu 800 tahun panjang pembangunan ekonomi Inggris baru awal abad 19 revolusi industri jadi dia mencapainya itu panjang ada negara lain yang juga tumbuh mengejar dengan cepat pada abad 19 namanya Jerman di bawah Bismarck ada negara lain di Asia yang tumbuh mengejar cepat pada abad 19 namanya Jepang mereka berhasil seperti Cina Jerman dan Jepang seperti Cina sekarang pada saat Inggris sudah mulai industrialis mereka mengejar cepat dengan cara otoriter di bawah Tokugawa rezim di bawah Bismarck rezim mereka berhasil secara ekonomi seperti Cina sekarang tapi lihat ongkosnya perang dunia pertama dan perang dunia kedua setelah perahara setelah kematian begitu banyak penduduk mereka pada akhirnya mereka menjadi negara demokrasi yang stabil Jerman stabil Jepang stabil negara Asia untung banget seperti Korea Selatan mereka tumbuh cepat tanpa harus terlalu banyak menunggu sekian abad mereka berhasil dalam ekonomi dan mereka menjadi negara demokratis less than one century ini yang kalau kita bicara soal the miracle of history kita bicara tentang negara seperti ini Inggris butuh 800 tahun 200 tahun pembangunan mereka menjadi demokrasi yang stabil mereka menjadi demokrasi yang kaya negara-negara Asia yang sukses menjadi negara yang kaya menjadi demokrasi yang stabil less than two generations nah posisi Indonesia kira-kira di situ kita sekarang dengan demokrasi kita yang seperti ini yang matang seperti ini lumayan matang correct me if I'm wrong kita tempuh dalam satu generasi 30 tahun kita sampai di titik ini 30 tahun kita plus Pak Harto 32 tahun kita sampai pada GDP per kapita seperti kita sekarang oke sebuah modal yang bagus Inggris menjadi demokratis Jerman dan Jepang menjadi demokratis dan kaya satu abad tetapi dengan dua perang besar nah kalau kita bandingkan kita dan Cina oke Cina sekarang berhasil dan kita senang Cina mengangkat 600 juta orang dari jurang miskinan siapa yang gak senang kita tepuk tangan wish you luck sir tetapi jangan masuk pada delusi sukses delusion of sukses menganggap bahwa cara leninisme partai itulah sekarang dimana sekarang si jinping mengontrolnya secara sendiri kalau di yang siopang kan masih kolegial ya Pak Hary ya masih menimbang-nimbang teman-temannya masih gak mau terlalu muncul sendiri kalau sekarang si jinping kayak mau sedong mau sedong dengan sistem yang sama membawa Cina pada tragedi terbesar dalam sejarahnya oke jadi ini delusion of sukses sukses Cina bukan karena dia otoritarian tetapi karena berbagai faktor yang lain barangkali ada ada ini kan kalau kita baca Kishore Mahbubani dari Singapura kan dia bagus kawan dekat dan teman dekat si SIS juga dia banyak memuji Cina saya juga senang dengan Cina karena dia berhasil tapi jangan masuk pada delusion of sukses menganggap bahwa that is the only one and the authoritarian way more over the personalistic authoritarian way is the key no 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 sir Indonesia is a better country dalam pengertian itu kita disini bernegosiasi berusaha berdialog berusaha apa yang John Stuart Mill bilang the competition of ideas will always produce something better than if it is kalau enggak mediokritas Xi Jinping pintar tapi di bawah Xi Jinping adalah kau mediocre pertanyaannya kalau Xi Jinping tiba-tiba kena senangan jantung mereka perang saudara mereka ada instabilitas tetapi whatever it is ada very big uncertainty bahwa setelah Xi Jinping you don't know bagaimana menggantungkan nasib 1,2 miliar manusia pada satu orang I cannot understand dan kemudian orang memuji Cina bahwa that is the answer for the future of humanity no 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 sir Indonesia is one of the answers of the future of humanity nah jadi apakah masih ada lagi yang mau disampaikan atau kalimat terakhir kalimat terakhir satu menit terakhir jadi demokrasi kita dengan segala kelemahannya ya banyak kelemahannya ya tapi sebagian saya gak setuju kalau kita bilang bahwa kelemahannya sekarang karena demokrasi kita terperangkap terjebak pada kaum oligarki ini orang yang gak baca literatur tahun 60-an orang berdebat soal oligarki dan demokrasi Amerika waktu itu dikritikan tentang apa oligarki lah inilah segala macam tapi itu kan setiap organisasi manusia selalu ada kaum yang mengontrol selalu ada government pertanyaannya how you govern sekarang kan more or less kita govern ini ada presiden ada parlemen tapi kita bebas berbicara kita bebas berorganisasi sejauh kita masuk dalam kaedah-kaedah yang normal kita punya kebebasan yang luas jadi saya kira ini harus kita rawat mudah-mudahan seperti Inggris seperti Amerika seperti Korea seperti negara demokrasi yang sudah matang dan menjadi kaya dan industrialis kita akan melangkah ke sana pada tahun 2045 mudah-mudahan tapi itu tergantung generasi yang muda seperti Arya dan Edward dan lain-lain terima kasih makasih banyak makasih banyak Bang atas pencerahannya saya pikir ini menyentuh sekali apa yang sekarang ini banyak didiskusikan bagi begitu ya kita tidak menegasikan tentunya bahwa ada kebutuhan untuk stabilitas politik dan stabilitas sosial dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan itu mungkin bisa juga dicapai oleh berbagai political regime yang ada termasuk juga otoratarian yang mungkin seperti Bang Celita dikatakan memang mendapatkan sering sekali memberikan hasil yang lebih cepat tetapi mungkin seperti yang tadi dikatakan ini tidak long duri tidak berdurasi panjang atau kalau kata-kata keren sekarang mungkin tidak sustainable gitu ya istilahnya ya tidak tidak bersesinambungan jadi kelihatannya kita memang perlu melihat lebih jauh lagi kenapa demokrasi menjadi salah satu pilihan yang terbaik dan mungkin pertanyaan lanjutannya nanti Bang kita bisa bicarakan demokrasi seperti apa yang di Indonesia perlu kita capai agar kita mungkin bisa menjadi seperti next Korea Selatan misalnya South Korea ataupun juga negara-negara demokrasi lainnya yang juga berhasil di dalam mempertahankan serta mencapai kesejahteraan tadi tapi sebelum kita ke sana mungkin saya akan mengundang dulu rekan-rekan yang lain disini disini ada Pak Dr. Pras Tiantoko dari Atma Jaya gimana Mas Pras pandangannya terhadap topik kita kali ini mengenai demokrasi dan pencapaian kesejahteraan mungkin tadi kalau Bang Celi melihatnya lebih dari sisi politikal ekonominya politiknya gitu ya dari demokrasinya mungkin Mas Pras bisa memberikan gambaran lebih jauh dari sisi ekonominya serta juga dengan perkembangan-perkembangan seperti sekarang ini apalagi di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini banyak sekali yang mengatakan bahwa ya karena kita karena kita tidak berada di dalam satu pemerintahan atau sistem politik yang otoratarian jadinya kita kita gagal gitu misalnya untuk menangani pandemi secara lebih baik ya pada kalau karena demokrasi ini cenderung untuk membuat ini membuat terlalu banyak terlalu banyak ide terlalu banyak diskusi walaupun seperti yang Mbak Jelita dikatakan competition of ideas itu sangat penting sekali di sana mungkin pandangannya dalam waktu 10 menit ke depan silahkan terima kasih Mas Yosef pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada CSIS Pak Hari Mas Filip dan tim semuanya senang sekali meskipun saya bukan alumnus CSIS tetapi saya bersahabat lama lah dengan teman-teman CSIS pertama sebelumnya sebelumnya saya mohon izin dulu saya mau menyapa juga rekan-rekan partisipan lainnya yang dan juga menyampaikan bahwa kalau ada pertanyaan yang sudah tercetus gitu ya bisa menggunakan kolom feature Q&A atau kolom komentar untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan serta komentar yang dipunyai silahkan Mas Pras mohon maaf oke baik sebetulnya tema ini cukup berat ya khususnya untuk saya yang saya tidak punya background cukup di bidang political science tetapi saya kira apa yang tadi sudah diletakkan landasan berbikinnya oleh Bang Celi itu patut kita lanjutkan yang pertama begini saya kira tidak ada rumus yang tunggal untuk mengatakan format politik seperti apa yang akan lebih menjamin adanya pertumbuhan ekonomi atau ekonomi apa dinamika ekonomi yang lebih baik itu saya kira tidak ada yang satu rumus yang tunggal dan dalam ekonomi pun saya kira ada beberapa perspektif yang bisa membantu kita untuk melihat konteks salah satunya adalah yang tadi juga saya sebut oleh Mas Yose pendekatan institutional jadi institutional economics yang membantu kita untuk melihat dinamika ekonomi itu selalu dalam konteks kelembagaannya dimana disitu tentu saja sistem politik menjadi salah satu variable mungkin variable cukup penting cukup dominan dalam mempengaruhi dinamika ekonomi tetapi saya kira ada banyak dimensi lain dimensi kultural sekalipun yang sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah dinamika ekonomi untuk mencapai satu target dan pertumbuhan yang dinas kalau kita lihat dalam konteks Indonesia saya kira kita punya milestone penting dalam konteks ekonomi dan memang pandemi ini sebuah milestone sebuah peristiwa yang sangat mendasar dan itu saya kira akan mengubah mengubah arah dan mengubah trajektori dari ekonomi kita yang pertama bahwa kita dari sisi beberapa indikator karena pandemi ini boleh dibilang kita itu yang agak melorot kalau misalnya dilihat dari sisi pendapatan perkapitan kita dalam US Dollar itu kan di tahun 2019 sebetulnya kita sudah mencapai 4.174 tapi di tahun 2020 lalu kita turun menjadi 3.900 itulah kenapa kita turun kelas selain ini tentu saja persoalan yang mungkin nanti akan dielaborasi oleh Mas Teguh dan yang lain soal bagaimana implikasi pandemi ini pada soal peningkatan kemiskinan peningkatan pengangguran dan sebagainya tetapi ada satu gejala yang saya kira tidak hanya terjadi di Indonesia lebih-lebih di Indonesia itu menjadi isu karena sebelum pandemi ini persoalan tersebut itu sudah ada dalam konteks ekonomi dan tata sosial politik kita yaitu soal ketimpangan kita tahu bahwa pandemi ini juga trigger satu situasi yang lebih buruk soal ketimpangan ini kita merujukannya misalnya pada laporan terakhir dari World Economic Outlook itu di bulan April itu bilang bahwa memang recovery ini judulnya adalah managing diversion recovery recovery ini sifatnya diversion satu dari sisi isu kesehatan itu sendiri isu akses vaksin dan sebagainya sudah diversion sudah tidak sama negara maju jauh lebih punya akses untuk vaksin tapi yang kedua adalah kemampuan menyelesaikan problema dengan fiskal fiskal di negara maju jauh lebih powerful untuk memflash ekonomi bisa balik lagi kenapa Amerika di tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 6,4% sementara pertumbuhan global hanya 6% itu jarang terjadi tapi tidak pernah terjadi proekonomen Amerika itu pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan global itu karena ada dorongan besar dari fiskal yang cukup kuat kita tentu saja tidak punya kemewahan itu kita sudah beruntung bahwa akses vaksin kita termasuk salah satu yang negara cukup cepat mendapatkan akses dan sekarang hari-hari ini kita sedang berlomba dengan infeksi dan vaksinasi yang itu saya kira satu situasi yang tidak terhindarkan dan secara komitmen komitmen juga cukup clear mengakselerasi itu menambah anggaran karena situasi ini lalu ada tambahan PEN 54 triliun dan sebagainya itu satu sinyal yang baik tetapi saya kira memang harus jujur diakui satu pandemi ini memelorotkan kita pendapatan berkapita dan menumbuhkan jumlah penganggur dan penyusiran baru selain problem divergensi ini pertanyaannya adalah kita mau apa dengan situasi yang tidak menguntungkan itu dan saya kira semua negara tidak diuntungkan dengan situasi pandemi kalau dibilang bahwa Indonesia tentu punya tekanan untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di tahun 2045 apakah kita bisa kuat dari itu itu dialami oleh semua negara pada dasarnya sangat beruntung negara yang maju yang sudah pendapatan negarnya sudah tinggi tapi mereka punya problem yang lain dimana misalnya level of death mereka sudah tidak susun lagi di masa depan dan itu juga akan jadi problem di masa depan risikonya akan meningkat dan sebagainya nah kita saya kira masih punya potensi dalam arti tertentu yang pertama kalau dalam jangka pendek ini kita betul-betul bisa menyelesaikan pandemi ini dengan cukup baik itu saya kira kita akan punya modal yang cukup kuat untuk masuk ke fase ekonomi berikutnya dan inilah saya kira salah satu kunci bagaimana kita melakukan satu transformasi dari ekonomi sebelum pandemi kita sekarang bergulat dengan pandemi kita bisa keluar dari pandemi dan kita melakukan transformasi ini yang saya kira perlu dihumuskan bagaimana kita memasuki fase baru ekonomi dengan tumbuh dengan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang mungkin baru dengan pendekatan yang baru misalnya kita punya peluang untuk tumbuh itu masih luas akses kita sekarang ini masih kecil misalnya di bidang keuangan kita itu masih termasuk negara yang inklusi keuangannya rendah dan sebagainya ini sebuah peluang untuk diakselerasi dengan misalnya bantuan teknologi saya kira ini sebuah peluang yang harus diidentifikasi seawal dalam motel transformasi ekonomi pasca pandemi ini wilayah-wilayah mana yang kita bisa maksimalkan dengan mengadopsi teknologi dengan baik kemudian meningkatkan inklusi sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan saya kira itu kunci penting bahwa pasca pandemi dan semua negara sekarang sedang berpikir bahwa ekonomi itu dari yang Mas Yosef bilang perspektifnya harus berkelanjutan karena inilah satu momentum yang memang akan mengubah arah pendekatan tentang pertumbuhan ekonomi yang sepertinya akan lebih balance dalam pengertian mengelaborasi beberapa pertimbangan terkait dengan kebelanjutan jadi poinnya adalah yang pertama pandemi ini memang membuka satu fakta yang mungkin ketir ada banyak kelemahan ada banyak ketidakmampuan kita misalnya secara yang sederhana saja kemampuan kita mengekskusi anggaran saja dalam konteks penanggulan ekonomi nasional ini budgetnya sudah ada ditambah 744 triliun tetapi mengekskusinya yang kurang baru diekskusi sekitar 37% itu sebuah kemampuan yang terbuka dan ini wilayah yang perlu diimprove dan karena itu memang agendanya harusnya jelas setelah pandemi ini apa-apa saja hal-hal apa saja yang harus diimprove itulah balik kepada argumen tadi yang pertama pertumbuhan ekonomi kesejahteraan itu harus ditolakkan dalam satu konteks institusional kelembagaan dan saat inilah kita mestinya bisa mengidentifikasi beberapa problem kelembagaan itu secara lebih baik termasuk sisim politik sekalipun untuk kita bersama-sama selesaikan agar dinamika ekonomi mencapai kesejahteraan itu memang ditopang oleh satu kelembagaan yang solid sehingga berkelanjutan di masa depan saya kira begitu terima kasih terima kasih mas Pras terima kasih untuk mengingatkan kita terutama tadi yang terakhir bahwa pandemi kini kondisi sekarang ini memang membuka banyak kelemahan yang ada di dalam penyelenggaraan kenegaraan kita ya termasuk juga untuk di dalam penyelenggaraan ekonomi dan ekonomi governance tetapi ini juga membuka kesempatan untuk memperbaiki berbagai isu-isu kelembagaan tadi nanti kita akan coba lebih jauh lagi menggali ke sana mengenai isu kelembagaan serta juga mungkin menyentuh apa kondisi yang sekarang ini menjadi sangat lebih cepat berlangsung pertama terutama karena terutama karena adanya pandemi ini yaitu transformasi digital mungkin mas kemudian juga kesiapan kita untuk menghadapi isu lainnya yang juga sangat berpengaruh ke depan yaitu mengenai climate change dan perubahan perubahan keiklim serta juga cuaca ekstrim yang sekarang ini sebenarnya sudah mulai kita hadapi nanti kita mungkin bisa lihat juga di dalam konteks kelembagaan tadi tapi sebelum kita berdiskusi lagi ke arah sana saya mungkin ingin mengundang Mas Yudo Teguh Yudo dari Mandiri Institute untuk menyampaikan pandangannya terhadap berbagai isu-isu yang kita sudah bicarakan ini mungkin juga melihat bagaimana tantangan utama Indonesia di post-pandemic kedepannya untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah misalkan serta di dalam konteks demokrasi yang kita juga sudah kita sudah bangun sekarang ini Mas Yudo ini juga salah satu yang sering melihat isu-isu politik dari kacamata ekonomi dengan menggunakan instrumen atau tools dari ilmu ekonomi jadi mungkin banyak sekali yang bisa di-share kepada kita silakan Yudo terima kasih Mas Yose sebelumnya saya ingin menyapa Pak Hari Jan dulu pagi Pak Hari ini senang sekali bisa join di sini di acara diskusi dengan teman-teman alumni juga nih CSIS jadi yang menarik adalah saya jadi ingat dulu waktu pas saya pertama kali masuk di CSIS sebagai junior researcher kita menempati satu ruangan sebetulnya di Palmerah itu di ruangan 413 itu ruangan buat ekonom yang jadi RE mungkin saya gantiin puspa waktu itu jadi biasanya rutinitas setiap sore menjelang pulang kantor itu biasanya kumpul di ruangan itu dan baik itu senior peneliti-peneliti senior maupun peneliti junior kita saling diskusi jadi tema-tema besar dan ide-ide besar itu luar biasa sekali di mana di CSIS jadi memang luar biasa sekali dan sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-50 buat teman-teman CSIS jadi senang untuk kita diundang di diskusi ini jadi tadi menjawab pertanyaan Mas Yose ya terkait dengan tantangan utama Indonesia bila kalau kita lihat dalam konteks jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income prep tadi sudah disinggung oleh Bang Celi saya sepakat sebetulnya dengan tadi Mas Pras juga sudah menyinggung bahwa ilmu ekonomi modern kita sudah cukup banyak mendokumentasikan strategi pembangunan sebetulnya apalagi kalau tadi sudah Mas Yose bilang ada mengutip Daron Asimoglu tentang why nation fail itu juga salah satu sebetulnya kalau dalam konteks teori institusi sebetulnya revisionis artinya kalau kita bicara mengenai pendekatannya Asimoglu kan melihat bahwa institusi sesuatu yang dinamis dulu mungkin versi awal dari ekonomi melihat bahwa faktor-faktor ini kita masukin aja dalam satu box apa yang disebut dengan faktor non-ekonomi tapi kemudian belakangan bahwa kita lihat faktor non-ekonomi ini menjadi dominan mungkin butuh pembahasan tersendiri sementara kalau dari sisi strategi atau ekonomi saya rasa memang sebetulnya kita sudah banyak tahu ya misalnya begini bicara mengenai pertumbuhan ekonomi saya rasa cukup konsisten kalau kita lihat bahwa kebijakan ekonomi yang lebih terbuka artinya baik itu berorientasi ekspor ataupun open economy itu selalu cenderung merupakan fondasi awal untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan ini yang relatif kita lihat di banyak negara kemudian juga bicara mengenai inovasi bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang saya rasa ekonomi sepakat sangat ditentukan oleh seberapa besar kita melakukan inovasi dan tentu saja inovasi tidak bisa dilakukan dalam satu ataupun dalam perekonomian yang tertutup jadi balik lagi tadi bahwa perekonomian yang terbuka baik dalam spesifik misalnya terbuka dalam konteks terbuka untuk foreign direct investment itu juga merupakan resep awal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kita sendiri sudah mengalaminya kalau kita lihat merefeksi tahun 1980 hingga 1990 lalu berikutnya juga satu kesepakatan dari para ekonom adalah bahwa investasi di sumber daya manusia merupakan faktor kritikal jadi ini merupakan fondasi-fondasi awal yang sebetulnya sudah didokumentasikan oleh banyak ilmu ekonomi modern ekonomi pembangunan dan sebetulnya saya rasa teknokrat Indonesia juga sangat paham betul mengenai hal ini tapi kan kemudian seringkali ekonom dan juga teknokrat dan ini juga kalau kita lihat banyak kajian ekonomi politik setelah 98 pasca demokrasi yang menulis ini secara lebih detail lagi bahwa ternyata kebijakan ataupun implementasi ekonomi resep-resep tadi yang sudah dinilai bagus sesuatu yang tidak bisa diputuskan dalam satu ruang yang tertutup ruang vakum ada faktor-faktor ekonomi politik yang mempengaruhi dinamika dari kebijakan-kebijakan ekonomi ini dan ini kemudian disini faktor demokrasi menjadi satu pembahasan yang cukup serius banyak kalangan ekonomi untuk melihat seberapa besar demokrasi menjadi satu instrumen penting ataupun bagian penting dalam proses pembangunan dalam jangka panjang nah terkait terkait dengan itu saya mau share sebetulnya satu fakta yang menarik kalau kita lihat silahkan nah ini ini kita bicara mengenai middle income trade saya ambil dua sorry saya ambil tiga kasus negara Indonesia China dan India gitu ya ini menarik tadi sudah disinggung oleh Bang Celi ya jadi kalau kita bicara tiga negara ini sama-sama negara yang memiliki populasi yang cukup signifikan kemudian juga dua negara memiliki sistem politik yang berbeda dan tiga negara ini juga kalau kita flashback di tahun 65-70 sebetulnya starting pointnya relatif sama jadi ini yang menurut saya menarik untuk dibandingkan nah ini adalah gambaran grafik ini adalah gambaran PDB per kapita dari tiga negara ini relatif terhadap PDB per kapita di Amerika Serikat kenapa kita bandingkan dengan Amerika Serikat satu memang Amerika Serikat merupakan ekonomi terbesar di dunia jadi kalau kita menggunakan tadi sudah disampaikan threshold gitu ya kadang-kadang kan threshold ekonomi dinamis ketika ekonomi tumbuh threshold juga bergeser mestinya artinya menjadi patokan threshold yang biasa kita pakai itu menjadi kadang-kadang menjadi kurang ajak ya kayak misalnya kita bicara tahun 2019 kita bilang bahwa Indonesia sudah masuk ke upper middle income tapi 2020 tiba-tiba turun lagi itu kan konteksnya karena memang kita bicara dalam konteks threshold sementara mungkin secara secara real antara masuk atau tidak masuk dalam satu threshold itu mungkin tidak terasa jadi disini saya coba menggunakan perbandingan PDB di tiga negara ini relatif terhadap PDB di Amerika Serikat PDB per kapita ini menarik sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Bang Kelly juga kasus China secara politik memang China memang kita sepakat mungkin bukan negara yang demokratis tetapi dalam sisi ekonomi yang menarik adalah pengambil keputusan atau kebijakan di China relatif market friendly jadi kemudian ini yang membuat banyak ekonom ataupun teknokrat mungkin demokrasi bukan sesuatu yang penting tadi sudah disampaikan oleh Bang Kelly juga ada skatisism terhadap demokrasi karena kalau kita lihat China sejak tahun 2000 tumbuh dramatis sekali sehingga pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi daripada Indonesia yang sebetulnya sejak tahun 65 dan 70 relatif sama lalu kita menoleh ke India ini salah satu negara yang kita sepakat secara sistem politik demokrasi tapi yang menarik di India adalah ketika kita bicara mengenai kebijakan ekonomi justru banyak kebijakan-kebijakan ekonomi di India itu yang tidak market friendly jadi ini yang memang tadi kalau menyambung Mas Prasi itu memang kompleksitasnya memang tidak bisa disamaratakan jadi di satu sisi negara demokrasi ternyata mengadopsi kebijakan-kebijakan yang tidak friendly untuk pasar itu yang kenapa sejak tahun 80 hingga 2000 kita bisa lihat bahkan pendapatan per kapita di India itu turun dibandingkan dengan tahun 65 ataupun tahun 70 jadi ini yang kemudian ekonomi pada saat itu mengatakan Hindu Gross mungkin kalau terminologi yang umum pada saat itu bahwa memang ekonomi India tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan walaupun kemudian kalau kita lihat sejak tahun 2005 itu mulai kita lihat bagaimana pendapatan per kapita India tumbuh dramatis nah Indonesia kita letakkan Indonesia disini cukup menarik karena di antara dua negara ini Indonesia sesuatu negara yang switch transisi dari non-demokrasi menjadi demokrasi sehingga dan ini juga kita bisa bandingkan bagaimana perjalanan ekonomi Indonesia dari periode sebelum kita memasuki demokrasi ataupun kita bandingkan dengan periode ketika kita memasuki demokrasi jadi kita bisa lihat disini bahwa memang kalau kita bicara tahun 1980 90 ketika Indonesia melakukan reformasi ekonomi sistem politik tidak demokratis tapi memang kita tumbuh cepat gitu ya tumbuh dramatis tentu saja tadi kalau kita balik ke resep awal ekonomi adalah bahwa kebijakan pada saat itu memang kebijakan yang market friendly kita melakukan liberalisasi ekonomi kalau kita balik lagi lihat pada saat itu lalu kemudian terjadi krisis ekonomi tetapi yang menarik menurut saya adalah bahwa ketika Indonesia memasuki masa demokrasi ini yang agak berbeda dengan keyakinan yang mungkin selama ini muncul adalah bahwa kenaikan PDB per kapita itu lebih cepat sebetulnya dibandingkan ketika kita di periode masa non-demokrasi jadi memang beberapa ekonomi kan membandingkan pertumbuhan ekonomi yang tentu saja lebih cepat ketika masa tahun 80 tahun 90 ketika kita dalam rezim non-demokratis tapi kalau kita lihat merefleksikan setelah masuk ke demokrasi kita bisa lihat bagaimana jump gitu ya dari tahun 2005 hingga menjadi 2010 nah tentu saja kan ekonomi salah satu spesies yang paling banyak tidak sepakatnya mungkin saja bisa argue bahwa oh oke karena community boom pada saat itu kemudian yang sebetulnya mendorong perubahan-perubahan dalam pendapatan kita tapi kalau kita lihat dalam konteks sistem politik gitu ya sebetulnya persepsi bahwa demokrasi menjadi kendala dalam kesejahteraan itu sebetulnya tidak juga benar gitu ya kita bisa lihat disini bagaimana PDB per kapita Indonesia langsung jam naik cukup dramatis disitu dan itu yang menurut saya mungkin menjadi catatan juga bahwa satu tadi kalau bicara mengenai tantangan utama gitu kan kita sudah tahu lah mungkin resep-resepnya mengenai apa yang harus dicapai untuk pertumbuhan yang lebih cepat gitu ya tetapi kan ketika kita bicara demokrasi kadang-kadang kita muncul ketidaksetujuan termasuk kalau menurut saya kita melakukan diskusi ini sebetulnya dan meneguhkan komitmen sebetulnya mungkin kita ragu gitu benar gak sih demokrasi benar-benar mendukung kesejahteraan ekonomi dan kalau menurut saya memang cukup lumrah juga ketika kita muncul satu keraguan gitu karena kalau kita lihat sebetulnya nah ini hal yang menarik jadi ini tadi temuan lain juga ini tadi sudah disinggung oleh Mas Yose ya terkait dengan AC Moblu jadi kenapa sih kita kadang-kadang ragu gitu sehingga kita perlu meneguhkan komitmen kita terhadap demokrasi karena memang secara manfaat ekonomi demokrasi itu terlihat dalam konteks yang panjang tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Rizal terkait dengan longdure ya jadi yang saya tampilkan ini adalah grafik mengenai pertumbuhan PDB negara-negara yang transisi dari demokrasi relatif negara yang tidak melakukan transisi jadi kalau kita lihat ini adalah tahun di bawahnya jadi eks-aksisnya ini adalah tahun periode lima tahun sesudah transisi ke demokrasi 10 tahun lalu juga kita refleksikan ke belakang minus lima artinya maksudnya lima tahun sebelum kita transisi nah kita bisa lihat sebetulnya sebelum kita melakukan transisi itu memang secara ingredient PDB negara-negara yang switch relatif dengan PDB yang tidak negara-negara yang tidak melakukan transisi memang relatif lebih tinggi jadi apa namanya proses nostalgia bahwa dulu tahun 80 dulu tahun 90 Indonesia lebih baik sebetulnya tidak unik Indonesia jadi ini adalah negara-negara yang melakukan transisi dan kalau kita lihat lagi bahwa negara-negara ini di periode yang sebelumnya memang PDB per kapitanya memang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang tidak melakukan transisi nah itu satu keraguan kenapa benar gak sih demokrasi itu bagian dari ingredient yang penting untuk kesejahteraan jadi kalau kita flashback ternyata memang negara-negara yang melakukan transisi dulu-dulunya income-nya juga memang relatif lebih tinggi itu yang kita alami tahun 80 hingga tahun 90 nah begitu kita memasuki transisi ini 5-10 tahun kita mengalami pertumbuhan yang lumayan lambat dan ini yang kita terjadi juga kita bisa lihat dari tahun 98 hingga tahun 2000 hingga tahun 2002 itu luar biasa pertumbuhan kita itu relatif lambat gitu ya karena kita melakukan proses transisi demokrasi dan juga reformasi kelembagaan itu salah satu penyebabnya dan juga memang dan apa kalau kita lihat di banyak negara adalah memang patternnya memang seperti ini gitu jadi Indonesia itu tidak unik Indonesia tidak sendirian jadi perasaan bahwa kita merasa tidak ada progres itu sebetulnya tidak sendirian buat negara-negara yang memang mengalami proses transisi demokrasi gitu ya lalu bagaimana bagaimana dengan jangka panjang nah ini yang kemudian AC Moglu dan kawan-kawan temukan bahwa ketika di dalam jangka panjang itu memang manfaat dari demokrasi baru kelihatan gitu jadi dalam satu spend 30 tahun kita baru bisa melihat bahwa apa negara-negara yang melakukan transisi demokrasi melakukan reformasi ekonomi dan konsisten gitu ya ekonominya 20% lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang tidak melakukan transisi demokrasi jadi saya setuju sekali bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Celi gitu ya bahwa terkait dengan longdure gitu ya memang dalam periode jangka panjang baru manfaatnya kita lihat dan ini mungkin yang menjadi basis kenapa kita kadang-kadang menjadi ragu jadi kita butuh meneguhkan komitmen apakah memang demokrasi itu adalah jalan yang tepat gitu untuk mencapai kesejahteraan dalam jangka panjang tetapi kalau dari empirical evidence disini yang kita bisa katakan adalah ya memang begitu gitu ya demikian kita nanti bisa argi balik lagi mengenai empirical evidence tersebut gitu ya tapi dari data yang kita lihat memang demokrasi memang mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga apa namanya berdampak pada kesejahteraan dalam jangka panjang mungkin itu dulu Mas Yosi untuk memahas diskusinya oke terima kasih Yudo kita kalau di KSCS kita gak terlalu gak pernah gak ragu ya tapi kan kelihatannya banyak pihak yang ragu sehingga kita kita bikin acara seperti inilah menampilkan orang-orang seperti Yudo Bang Celi Mas Pras serta Puspa yang mungkin bisa berargu bahwa memang demokrasi ini adalah jalan jalan kita ke depan tapi tadi menarik itu disampaikan bahwa salah satu salah satu karakter sebelum lanjut boleh minta tolong ke Pak Yudo gak tadi kan datanya bagus tuh bisa di-share gak Pak Yudo bisa kita dapat gak tuh itu bagus tuh kerangka empirisnya bagus tuh datanya chartnya bisa ya oke ya oke tadi salah satunya itu mengelitik juga tuh pernyataan bahwa di banyak negara-negara demokrasi ternyata kebijakan-kebijakan serta pembangunan kelembagaan yang ada cenderung tidak market friendly tidak mensupport kegiatan aktivitas ekonomi dan aktivitas pasar dan kadang-kadang ini memang kita temui juga di negara kita sendiri gitu ya dengan dalih bahwa bahkan juga dengan dalihnya adalah untuk menjaga demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan tetapi mempunyai kebijakan serta kelembagaan yang malah mengancam aktivitas ekonomi serta juga tidak market friendly tadi nanti mungkin kita bisa bisa kembali lagi ke sini dan bisa menjadi salah satu poin diskusi ya selain juga beberapa hal-hal lainnya yang tadi kita sudah bicarakan tetapi saya sekarang akan mengundang dokter Puspa Amri yang dari Sonoma University untuk menyampaikan pandangannya mengenai tema besar kita ini saya mungkin bisa menanyakan meminta secara khusus Mbak Puspa untuk melihat juga salah satu aspek demokrasi yaitu pengalihkan dan desentralisasi kekuasaan karena salah satu karakteristik dari Indonesia pembangunan ekonomi dan juga pembangunan politik di Indonesia pada era reformasi ini adalah desentralisasi kekuasaan yang lebih banyak juga ke daerah-daerah dan Puspa saya ingat kita dulu sama-sama mengikuti masa-masa awal desentralisasi mungkin bisa juga bercerita mengenai bagaimana ini berdampak kepada perekonomian silahkan Terima kasih Pak Yose selamat pagi rekan-rekan semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya saat ini berada di California Utara di dekat San Francisco kota kecil namanya Sonoma and right now it's 9pm ya terima kasih malam-malam udah mau bergabung sama-sama jam berapapun webinar diundang kalau dari CSIS saya tidak akan pernah mengatakan tidak karena kalau bukan karena CSIS saya gak akan pernah bisa mendalami bidang yang saya tekuni saat ini yaitu political economy CSIS took a chance on me I guess when I was a young 20 year old mahasiswa-mahasiswa dari FAUI dan ngakunya masih tingkat akhir dan akan segera lulus tapi kok belum lulus-lulus juga bisa diterima jadi mahasiswa magang di situ akhirnya sampai saat ini satu-satunya pengalaman kerja saya di Indonesia adalah di CSIS CSIS always my own that sense tapi seperti saya sudah bilang tadi saya ekonomi yang mempelajari isu-isu politik dan dari ketika saya mengambil mata kuliah S3 ekonomi politik salah satu pelajaran yang saya sangat favoritkan itu adalah comparative political economy yang menyatakan bahwa sebetulnya antara pembangunan ekonomi dan demokrasi atau democratic regime itu adalah suatu hubungan yang sifatnya saling mempengaruhi negara-negara yang bisa stabil demokrasinya itu juga bisa didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil inklusif merata demokrasi tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat lapisan atas saja dan juga masyarakat intinya adalah suatu sistem ekonomi yang tidak menimbulkan kegelisahan bagi rakyat itu di sana demokrasinya juga stabil tetapi di lain pihak dan ini yang menjadi tema kita di sore hari ini yaitu dari causal error dari teori yang menyebutkan dari apa hubungannya antara demokrasi sistem demokrasi dan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi itu juga empirical evidence-nya sangat sangat beragam tetapi riset terakhir yang tadi diangkat oleh Yudo grafik dari Darren S. Moglu itu adalah riset paling mutakhir yang menurut pengamatan saya itu adalah yang sudah paling robas antara banyaknya riset-riset saat ini tentang hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi yang saya mau tambahin ini sekarang hanya sedikit aja karena sudah dibahas tadi oleh rekan-rekan apa sih sebetulnya fitur demokrasi yang membuat dia atraktif dan kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah sebetulnya sistem demokrasi itu dibandingkan negara-negara yang sifatnya demokratis dibandingkan dengan negara-negara yang tidak demokratis lebih banyak membuat investasi publik untuk faktor-faktor yang mengangkat pertumbuhan manusia jadi demokrasi lebih baik pemerintah lebih baik pada pendidikan dan kejahatan dan yang riset dari Asamoglu tadi itu juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang baru kita lihat bisa kita lihat benefit dari demokrasi ini dan channel utama dari dimana demokrasi ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita yang stabil adalah melalui pendidikan dan melalui pendidikan kesehatan yang keluar demokrasi memberikan ruang publik dimana rakyat bisa berekspresi dan ini adalah penting karena tanpa rakyat bisa berekspresi itu gak bisa curhat jadi gimana ya mumut dan itu juga bisa menyebabkan kegelisahan selain itu ruang publik untuk bisa berekspresi ini juga menciptakan selain menciptakan masyarakat yang lebih open dia juga menjadi sarana supaya ide-ide bisa didiskusikan dengan baik dengan transparan apakah misalnya kita bisa diskusikan is it good to have so many restrictions on the economy meskipun lagi ada pandemi ini solusinya penting sebaiknya kita turunkan mobilitas sementara untuk memperbaiki dulu kondisi kesehatan itu suatu kalau ada ruang publik untuk bisa mendiskusikan isu-isu tersebut secara terbuka itu menjadi suatu yang kondusif juga bagi masyarakat lalu yang ketiga dan ini yang penting yang akan saya bahas disini karena tadi saya PR-nya dari Pak moderator tentang kondisi di daerah dan sejak desentralisasi salah satu yang paling penting fitur demokrasi yang mendukung kembangan ekonomi yang stabil dan inklusif adalah adanya sarana dimana publik bisa mendemand accountability terhadap leader-nya jadi para pemimpin daerah yang tidak inovatif tidak memberikan layanan public service delivery yang baik dan tidak memperdulikan layanan atau keluhan dari masyarakat itu theoretically could easily get voted out of office that's economic accountability dan sepanjang yang saya amati di Indonesia scorecard dalam hal-hal tersebut justru lebih positif jadi kalau saya mau coba contohkan dulu dari beberapa sejak terjadinya desentralisasi dimana masyarakat pemerintah di tingkat kabupaten dan kota lebih banyak mempunyai mau menang mereka bisa menggunakan local knowledge mereka untuk menyalurkan budget ke hal-hal yang lebih cocok dengan daerah lalu sejak terjadinya desentralisasi ditambah lagi dengan pemilihan pilkada langsung itu juga kita tidak bisa tidak bisa tidak bisa menolak bahwa telah terjadi banyak inovasi-inovasi penting di tingkat di tingkat Pemda Pemkot dan Pemkap lokal seperti contohnya di bidang kesehatan yang sebetulnya bisa apa namanya kebijakan nasional seperti di bidang kesehatan seperti di contohnya asuransi kesehatan nasional saat ini ini adalah in a way it's a indirect product of local pemilihan local leaders who are competing to offer good public policies ini udah pernah dibahas juga dulu di seminar CSIS bulan Oktober yang dimana dengan Bung Gani juga waktu itu bahwa awalnya dari penggulaan pentingnya jasa-jasa kesehatan yang gratis itu adalah dari Bupati di Jemberana yang pertama mengusulkan usulan tersebut jadi di contoh di bidang politik menurut saya even though there are deficiencies even though pelaksanaan demokratisasi dan era pilkada langsung tetap ada efek negatifnya tentunya seperti contohnya patronase vote buying dan juga politik dinasti tetap ada perkembangan yang tidak bisa kita diskon lalu kalau dari sisi ekonomi karena tadi saya PR-nya dari situ ekonomi apakah desentralisasi telah membawa kesejahteraan dan juga penurunan ketimpangan masyarakat sejak terjadinya desentralisasi ini dalam 6 bulan terakhir ini saya memang sedang banyak meneliti tentang kompetitiveness dan desentralisasi di Indonesia bekerjasama juga dengan kawater saya Dr. Mulya Amri secara agregat ini data-data dari tingkat distrik yang sudah diagregasi tanda-tanda public service delivery itu di Indonesia meningkat dengan cukup jauh contohnya saja skilled birth yaitu presentase kelahiran yang didampingi oleh tenaga kerja di tahun 96 hanya 53% kelahiran angka kelahiran bayi itu didampingi oleh tenaga kerja medis tapi di tahun 2016 itu sudah 92% pencapaian yang juga sama net enrollment rate atau angka partisipasi murni di tingkat SMA almost double dari tahun 96 ke tahun 61 ke tahun 2016 menjadi 61% tetapi meskipun demikian masih tetap ada disparitas yang cukup tinggi antar daerah namun bila kita melihat angkanya dengan lebih bernuansa sebetulnya disparitas dari tingkat daerah itu juga sudah mulai mengecil ada bisa berbagai cara kita mengambil menganalisa ini tapi yang coba saya mau data yang saya kumpulkan ini juga berbarengan dengan dokter Amri yang satunya lagi adalah saya menarik juga dinamikannya kalau kita bandingkan keadaan dua indikator sosial ekonomi dan tingkat edukasi yang tadi sudah saya bahas sebelumnya tapi setelah melihat di tingkat kabupaten yang biru yang di sebelah kiri yang tingkat biru itu adalah tiga kabupaten yang indikatornya tertinggi se-Indonesia di tahun 1999 dan kemudian di tahun 2016 sedangkan yang sebelah kanan yang oran itu adalah tiga kabupaten yang terendah performannya di bidang skill birth dan di bidang edukasi yes kalau kita cuma lihat yang biru yaitu who are the top three performers in terms of skill birth and education tentunya ini adalah kabupaten kota dan pemerintahan yang memang sudah awalnya dari awalnya baik tapi kalau kita lihat di sebelah kanan dari di tahun 1999 3 kabupaten kota yang menempati provinsi terendah sudah tidak lagi demikian di tahun 2016 untuk bidang skill birth saya ambilkan contohnya aja ya karena ini menurut saya these numbers are really fascinating di kabupaten di kabupaten sampang itu di tahun 1999 hanya 10% tingkat kelahirannya didampingi oleh tenaga medis tapi di tahun 2016 itu meningkat jadi 86% equally impressive numbers are are recorded by kupangan lebak jadi kalau menurut saya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ditanya ya bahwa apa hubungannya antara demokrasi dan demokrasi dan tingkat kesejahteraan korelasinya positif sudah cukup jelas baik di tingkat relasi antar negara kalau gak percaya lihat lagi tadi grafiknya dari Yudo dan di Indonesia pun juga demikian tapi sebagai saintis social saintis kita juga harus menurut saya memahami kelemahan dari ilmu kita masing-masing itu juga yaitu korelasi belum tentu adanya sebab akibat karena korelasi belum tentu itu hubungannya kausal jadi memang ada peningkatan indikator-indikator sosial ekonomi dan juga indikator politik di Indonesia sejak desentralisasi dan otonominara tapi bukan berarti bahwa memang itu disebabkan oleh yang lain tentunya ada banyak faktor yang menyebabkan outcome-outcome tersebut dan mungkin diantaranya bisa kita diskusikan disini juga terima kasih untuk kesempatannya saya kembalikan kepada Pak Moderator oke terima kasih Puspa atas pembahasannya terutama melihat di tingkatan daerah juga dan tadi saya kebetulan disconnected dan menarik tadi Puspa mencoba mengangkat beberapa beberapa faktor yang menyebabkan demokrasi ini lebih baik pertama itu adalah bisa membuat lebih bag help apa fokus lebih banyak kepada masalah kesehatan dan pendidikan yang sekali lagi juga tentunya akan berpotensi dalam jangka panjang nah poin-poin yang lainnya apa nih Puspa tadi mungkin saya oh iya sebentar boleh diulang lagi poin lainnya adalah yang kedua demokrasi itu kan revenue dimana bisa masyarakat bisa mengekspresikan political dissatisfaction serta demand demand accountability akuntabilitas itu yang paling penting jadi harus ada ruang formal bagi masyarakat untuk mengekspresikan unek-uneknya dengan tidak merasa terancam which right now is a bit questionable in Indonesia dan juga untuk mendemand akuntabilitas dan bisa vote out leaders yang tidak perform ya oke oke nah ini menarik dua hal ini mungkin untuk untuk diskusi kita saya akan bukanya dengan menanyakan pada Puspa mengenai dua hal ini yaitu health and education apa spend or fokus a lot on health and education serta juga masalah akuntabilitas nah kalau dilihat di banyak negara demokrasi memang kelihatannya seperti itu ya di India ataupun juga di Filipin negara-negara yang memang sudah sepertinya ada masalah koneksi dari Mas Yose putus ya Hose ya jadi bukan saya pikir internet saya yang putus ternyata Hose ya Yose yang putus mungkin saya bisa Gani ada Gani saya bisa ambil alih dulu sebelum Mbak Puspa Mbak Puspa ini kita sudah dengar beberapa pertanyaan dari Yose tadi soal bagaimana layanan kesehatan yang meningkat ya sebelum demokratisasi dan setelah dilaksanakannya otonomi daerah saya ada lihat beberapa pertanyaan di fitur Q&A ada banyak cukup banyak pertanyaan tapi saya coba cek ada pertanyaan yang menurut saya juga cukup menarik dari Roki apakah perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan di tingkat lokal itu apakah berasal dari kebijakan inovatif dari pemerintahan daerah atau itu karena ada dorongan dari pemerintahan kebijakan pemerintahan pusat kira-kira dari aspek Pemda atau pemerintahan pusat mana yang punya kontribusi dalam mendorong perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan itu ada juga dari Siti Ngaisa bagaimana dengan kondisi demokrasi Indonesia setiap pikada dan pipres yang juga punya dampak pada high cost politik mungkin itu dulu Mbak Buspa sambil kita menunggu Yose untuk bisa gabung oke terima kasih atas pertanyaannya kalau menurut saya sebetulnya tentu ada peran dari pemerintah pusat juga dan ada peran dari pemerintah di tingkat kabupaten kotanya tetapi memang that's the way it should be karena pemerintah pusat menyatapkan standar nasional untuk hal-hal yang penting tersebut tetapi tapi kalau tidak ada insentif dari tingkat lokal untuk menjadikan terpilih kembali itu tidak akan saya rasa tidak akan sekuat itu tapi selain itu mungkin kita perlu tambahkan juga ada sifat ada faktor ketiga yaitu bupati-bupati atau wali kota-wali kota yang inovatif mereka biasanya punya ambisi yang lebih jauh untuk menjadi politisi di tingkat nasional jadi itu tambahkan insentif untuk mereka memberikan politisi publik jadi kita suka lupa bahwa memang desentralisasi dan pilkada itu memberikan jalan bagi politisi-politisi lokal untuk bisa lebih berkarir di tingkat nasional lalu kalau yang kedua apa tadi udah Arya saya lupa pertanyaannya soal dampak politik yang berbiaya mahal ini terhadap pelayanan publik di dekat lokal karena kita tahu juga dalam pilkada itu juga kandidat juga akan mengeluarkan sejumlah dana yang banyak untuk bisa terpilih itu bagaimana betul ini adalah inti masalahnya dan saya nggak tahu jawabannya apa sebetulnya tapi yang saya bisa quote dari penelitian-penelitian yang ada bahwa elektoral cycle ini memberikan banyak inefisiensi bagi masyarakat ada penelitian dari Pierskala yang menyatakan bahwa di tingkat kabupaten kota itu bisa dilihat menjelang pilkada ada peningkatan yang tajam di pengeluaran personel jadi banyak posisi-posisi baru untuk PNS sedangkan rasio spending personel pembeda terhadap kapital itu sangat jauh pengeluaran-pengeluaran di sifatnya investasi dan kapital agak susah malah kalau lagi pemilu jadi itu adalah itu adalah saya rasa salah satu prioritas terbesar untuk tentangan yang terbesar untuk bisa membuat supaya demokrasi ini bisa berjalan dengan lebih baik untuk semua fitur yang baik dari demokrasi yang tadi saya bahas sebetulnya ada juga kita harus aku juga ada fitur-fitur demokrasi yang mungkin bisa sedikit menghambat pembangunan ekonomi seperti misalnya karena demokrasi itu harus deliberatif dan representatif mengambil banyak pihak pandangan jadi cenderung bergeraknya agak lambat dan tantangan terbesar yang juga saya tadi sudah sebutkan adalah demokrasi ini sering memobilisasi pihak-pihak yang punya kepentingan sempit bukan kepentingan yang umum seperti itu salah satu yang terbesar di menurut saya mohon maaf daerah rumah saya rupanya mati lampu saya gak tahu ini juga mungkin salah satu tantangan di dalam kesejahteraan saya tinggal di daerah di tengah-tengah kota Jakarta ibu kota kita tetapi ternyata mati lampu masih sering juga gak tahu apakah ini terkait dengan demokrasi atau tidak tapi tadi saya mau nyambung sedikit ke PUSPA mengenai akuntabilitas tadi ya bahkan kan katanya akuntabilitasnya menjadi lebih lebih gampang karena memang juga berbagai isu itu bisa diangkat tetapi apakah gak ini malah menjadi lebih noise gitu ya lebih banyak noise-nya noise-nya yang kadang-kadang malah mengganggu berbagai isu pembangunan ekonomi gitu betul Yose memang karena barusan barusan juga kebetulan saya baru membahas juga bahwa no political system is perfect ya kan kayaknya mungkin kita semua disini udah tahu bahwa demokrasi is the worst among all the existing political systems demokrasi ini juga punya fitur-fitur yang bisa menghambat pembangunan seperti yang disebutkan tadi bahwa memang agak lebih lama untuk mengambil keputusan karena harus deliberatif dan mempertimbangkan mendengarkan keluhan dari semua pihak tetapi kalau boleh saya mengambil quote dari Profesor Dan Slater dari University of Michigan demokrasi bukan klub tapi demokrasi adalah tujuan bahkan negara yang sering diidatikan dengan yang paling demokratis di dunia pun yaitu negara yang saya saat ini lagi merantau kebetulan lagi numpang tinggal saat ini adalah terjadi banyak sekali ancaman terhadap keutuhan demokrasi lebih dari 10 negara bagian saat ini sudah mengambil perubahan cara-cara tata pemilu yang membatasi voting rights dari minoritas terhadap demokrasi kalau kita menganggap demokrasi adalah semuanya itu itu kesalahan kita harus mengambil kelimitasi dan mencoba menanggap dengan semuanya sekarang saya nyambung ke yudo ini dengan pernyataan tadi bahwa kadang-kadang atau memang ya kadang-kadang banyak kebijakan-kebijakan di dalam era demokrasi ini yang tidak sesuai dengan arah kebijakan ekonomi atau tidak mendukung dengan kebijakan dan pembangunan ekonomi arahnya itu mungkin bisa dibilang tidak market friendly tadi nah pertanyaannya kan adalah kenapa ini bisa terjadi dan yang kedua mungkin bagaimana cara mengatasinya supaya kebijakan-kebijakan yang market friendly ini malah bisa mengumuka di dalam era di dalam satu sistem yang lebih mengedepankan demokrasi terima kasih mas Yose jadi memang satu hal yang kalau menurut saya di pasca 98 yang terutama kalangan teknokrat dan juga ekonomi agak shock gitu ya adalah bahwa kita semakin sadar bahwa keputusan ataupun kebijakan ekonomi itu bukan di ruang vakum artinya ada banyak interest yang kemudian menentukan arah dari kebijakan-kebijakan ekonomi jadi memang sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks ekonom ataupun teknokrat sebagai satu player politik jadi bukan sesuatu yang seolah-olah netral tapi ini bagian dari politik dimana sebetulnya kita saling argue juga itu kan ekonomi itu kan sebetulnya juga pekerjaannya adalah mempersuasi orang supaya oke kebijakan ekonomi ini bagus buat kesejahteraan jadi sama juga dengan dalam beberapa konteks adalah dengan dengan teman-teman di politisi gitu ya tentu saja kita dalam bicara mengenai interest itu kan sesuatu yang yang sebetulnya dalam konteks demokrasi ini kan yang jadi satu sama lain saling mempersuasi gitu jadi mungkin kita melihatnya seperti itu terus yang kedua sebetulnya adalah kalau kita lihat apa yang telah dicapai gitu ya dalam proses transisi demokrasi dari sejak 98 hingga sekarang sebetulnya ada yang kurang diapresiasi sebetulnya di kalangan teman-teman yang sebetulnya agak resah gitu ya kalau kita lihat bahwa di awal-awal 9 apa reformasi gitu ya kita banyak melakukan reformasi institusi kelembagaan terutama yang sangat penting misalnya yang terkait dengan financial sector salah satu yang dimanapun berkontribusi besar dalam krisis ekonomi biasanya jadi kalau kita lihat kalau kita flashback sedikit tahun 98 hingga 2000 kita melakukan reformasi Bank Indonesia itu salah satu progres besar gitu dimana Bank Indonesia menjadi lembaga otoritas moneter yang independen dan itu sesuatu yang kita warisi sekarang kemudian juga lembaga-lembaga pengawasan sektor keuangan kebetulan saya berangkatnya dari sektor keuangan jadi saya bisa melihat seperti itu ya jadi ada progres yang telah kita capai dan kita sebetulnya menikmati kalau kita ingat tahun 2008 2009 ketika negara-negara maju mengalami krisis global gitu ya global financial recession yang kadang-kala orang membandingkannya dengan tahun 1930-an impact-nya itu relatif bisa dikontain gitu tahun-tahun segitu ya karena memang kita sudah memiliki lembaga ataupun institusi keuangan yang relatif kredibel bahkan sampai sekarang gitu ya dan buat saya mungkin sesuatu yang nggak terbayang bahwa anggota DPR gitu ya teman-teman politisi seperti memiliki satu konvergensi ketika bicara mengenai defisit anggaran gitu wah kita nggak bisa lebih dari 3% PDB gitu itu menurut saya suatu diskusus achievement gitu ya bahwa itu prestasi dari demokrasi prestasi dari reformasi lembaga-lembaga ekonomi yang telah kita lakukan di awal-awal transisi kalau kita lihat misalnya di negara-negara latin gitu ya politisinya mungkin nggak peduli mengenai mau defisit anggaran seberapa besar gitu jadi jadi kita lihat sesaat ini kita mewarisi bahwa perubahan institusi yang menjadi lebih baik gitu perihal memang masih ada PR nah itu ya memang kan Indonesia sendiri kan bukan sesuatu yang usai gitu ya kita kan berproses terus gitu ya jadi ya mungkin tadi kalau kita lihat longdure gitu istilahnya Bang Celi dalam jangka panjang gitu mungkin ya kita bisa maju dua langkah mundur satu langkah gitu ya mungkin itu sesuatu yang yang proses yang akan kita lihat ke depannya gitu tapi kalau kita refleksikan balik lagi sebetulnya banyak capaian-capaian dari demokrasi kita terutama terkait dengan institusi pelembagaan ekonomi mungkin itu Mas Yusih oke terima kasih Yudho sekarang saya mau coba beralih ke Bang Celi lagi nih ke Mas Rie ke mengenai diskusi kita pagi pagi ini jadi kira-kira resepnya apa kalau mau demokrasi kita ke depan ini memang ya mendukung lah seperti mendukung berbagai kondisi yang membuat kita mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi baik terima kasih Jose pertama-tama saya senang sekali nih dengar teman-teman ekonomi yang muda-muda Pak Puspa Yudho Mas Pras saya kan cukup mempelajari kehidupan kaum ekonom karena disertasi saya kan tentang mereka gitu Pak Wicoyo Pak Sadli Pak Aliwardana satu perbedaan mereka dengan kalian adalah sekarang kalian lebih mengapresiasi demokrasi dan mencoba mencari bagaimana secara empiris demokrasi dan dan pembangunan ekonomi itu tidak bertentangan di jaman Pak Wicoyo bukan karena Pak Wicoyo pro-autoritarianisme tapi mereka tidak punya pilihan sehingga they have ya itu Pak Haris saksi hidup lah mereka harus they make do make the best of the limited situation dan mereka berhasil dan saya yakin generasi kalian juga akan jauh lebih berhasil di pandang mereka dengan cara yang lebih terhormat dengan cara yang lebih terhormat yang sesuai dengan kaedah-kaedah manusia yang baik gitu dan saya senang pertanyaan paling pentingnya kan kalau kita ragu pada demokrasi jawabannya sudah banyak tapi yang paling saya suka favorit saya adalah Winston Churchill dia bilang ya democracy is a bad system only if you compare it to the alternative alternatifnya apa yang sudah terbukti sepanjang sejarah membawa manusia sejahtera dan bebas dua nilai terpenting kan kita sejahtera kita damai dan kita bebas apa alternatif selain demokrasi gak ada ada singkat tetapi kalau long duré hanya demokrasi yang sepanjang sejarah saat ini membuktikan bahwa they are stable bukan tanpa persoalan kayak Amerika Serikat kan setelah 200 tahun ada aja persoalan ada orang kayak Trump demagog yang gila gitu dan mereka hampir hancur juga tetapi bedanya dengan Weimar tahun 30 di bawah Hitler adalah demokrasi yang dapat challenge yang gede seperti itu mereka bisa bangkit kembali dengan cepat stabil lagi dan maju lagi lihat Biden belum tahun lalu Trump Presiden sekarang Amerika dianggap one of the most successful countries in dealing with the pandemic itu demokrasi kalau apa yang terjadi pada China terjadi pada Amerika terjadi pada Amerika terjadi pada China dimana ada challenge pada Xi Jinping sampai tingkat pusat kekuasaan belum tentu China bisa bounce back dengan berhasil setahun kemudian mungkin mereka akan melewati Perang Sipil satu dua generasi so we have to be thankful for our contemporary situation dan saya senang ekonom membuktikan juga bahwa demokrasi kita agak jelek-jelek amat bahkan kalau kita lihat GDP per kapitanya pencapaiannya kan dibanding negara lain dalam kondisi yang sama lumayan gitu loh dan jangan lupa demokrasi kita lahir dengan Chris Mon tahun 96 kan 10 tahun demokrasi apa enggak demokrasi dengan Chris Mon you need one one decade untuk memperbaiki ekonominya mau demokrasi mau authoritarian 10 tahun sama dengan tahun 2008 di negara maju pada saat Chris ekonomi they need 10 years one decade to revive makanya Lorenz Simers bilang oh jangan-jangan ini secular decline ini sebuah kondisi permanen ternyata Paul Krugman bilang ya enggak juga sekarang bangkit lagi gitu sayangnya ada pandemi artinya krisis ekonomi kita pisahkan tetapi the beauty of Indonesian story adalah kita bisa melewati krisis ekonomi dan kemudian melakukan konsolidasi demokrasi ini warisan kita jangan berubut belum-belum karena angka yang doubtful karena kenyataan yang kira-kira temporan kita bilang aduh demokrasi ini meragukan no 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 sir sejarah sudah membuktikan sekarang kita tinggal lihat bagaimana kita improve situasinya dan itu pertanyaan Jose J. Lelevan what to do next gitu dan kontribusi teori ekonomi dengan ekonomi kaum institusionalis bagus dan ini kan sejarah lama teori lama kalau saya favorit saya ada dua tonggak aja kalau saya bukan ekonom tapi saya melihat dua tonggaknya Pak Jose dari Adam Smith peace, tranquility, and easy taxes satu yang kedua dari generasi Keynes dan penerusnya pemerintah berperan penting kadang-kadang dengan demand stimulus kadang-kadang dengan free money and deregulation tapi itu wilayah kaum ekonomi nah soal institusinya institusinya tidak lahir sendiri tidak lahir begitu saja nah itu perjuangan di zaman Pak Harto saya meneliti deregulasi 8 tahun kita mengubah tadi kita mengubah financial sector kita mengubah biaya cukai 8 tahun dengan tangan besi tetapi 8 tahun nah kalau Anda perhatikan dan sayang masih belum terlalu diapresiasi oleh kaum ekonomi demokrasi kita terakhirlah saya kasih ini kan banyak diskusinya tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini bukan karena saya pro Jokowi dan Golkar Pak Hari I'm sorry ini fakta saja apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan undang-undang cipta kerja adalah perubahan kelembagaan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia secara singkat diregulasi took us 8 years dalam sistem otoritarian Jokowi melakukan melahirkan undang-undang cipta kerja in less than a year di tengah masa pandemi dan kalau bisa diwujudkan undang-undang cipta kerja dalam aturan-aturan kelembagaan di tingkat kementerian dia menjadi reformasi kelembagaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dan dilakukan dalam sistem demokrasi lewat parlemen dimana Jokowi harus memobilisasi dukungannya di parlemen ya kalau di parlemen kan seperti kata Bismarck seperti kita buat sosis jangan lihat bagaimana sosis dibuat tapi rasakan enaknya makan sosis politik selalu begitu seperti demokrasi kenapa punya kelemahan karena demokrasi mencerminkan manusia itu sendiri dengan segala kelemahan dan kelebihannya ada dimensi manusia yang remang-remang ada dimensi manusia yang bersinar demokrasi mencerminkan itu dan parlemen dimana sinar itu benar-benar kontras dan itu harus dilakukan dan dilewati tetapi hasilnya adalah undang-undang cipta kerja dimana-mana di parlemen di Amerika di mana-mana di Jerman sekarang Angela Merkel kalau Anda melewati parlemen Anda melewati politik yang berisi manusia dengan segala kepentingan dan itu berhasil Pak Jokowi lewati dengan kebanggaan bahwa ujung tombak jadi parlemen adalah Golkar kalau tidak Golkar tidak berhasil tetapi itulah salah satu kalau Pak Jokowi 50 tahun lagi kita kenang kalau 50 tahun lagi kita kenang dan kita stabil tahun 2045 Pak Jokowi memang infrastruktur bagus kita breakthrough-nya infrastruktur bagus dia berani dengan keterbatasan yang ada sekarang tetapi yang paling penting sumbangannya kalau berhasil undang-undang cipta kerja dibujudkan dalam turunan aturan kementerian yang baik maka kebersalahan dia adalah sebagai reformers in institution walaupun dampak institusi tidak mungkin seperti kebijakan moneter bulan depan sudah terasa tiga bulan lagi terasa tetap institusi hasilnya mungkin 3, 4, 5, 6 tahun ke depan tapi that is the foundation soal bagaimana kita tinker dengan apakah ini moneter apa fiskalnya kita longgarkan 5% ini saya tadi bilang bahwa pentingnya generasi ekonomi yang baru ini pewaris-pewaris Keynes yang menjadi pelaku ekonomi modern dimana mereka mengatur karena ini kan sudah kompleks walaupun kalau kita lihat di negara demokrasi di Inggris kan menteri keuangannya the chancellor of the execution kan tidak pernah ekonom bukan tidak pernah bukan ekonom profesional mereka politisi anak buahnya yang para PhD yang top kalau di Amerika kadang-kadang pengusaha kadang-kadang ekonom Lauren Sammers pernah tetapi teman-teman ekonomi yang muda understand your very important and strategic position disini menemukan formula praktis yang punya dampak jangka pendek menengah maupun panjang para politisi menyiapkan kondisinya dengan segala kelemahan dan kelebihan sebagai politisi ada parlemen yang bersih dan kotor campur aduk tetapi that's democracy kalau tidak begitu apa alternatifnya apakah kita mau tegakkan satu pemerintahan yang apa dari Islam dari kaum sekuler dari mana gitu untuk meredam semua perbedaan dan jalan ke satu tujuan yang pasti belum tentu juga benar tetapi kalau salah kita jeblok semua lebih bagus kondisi seperti ini saling menguji kematangan bernegosiasi kadang-kadang naik dan turun tetapi arahnya jangka panjang lebih pasti oke makasih makasih mas Pras nah bagaimana nih pandangannya ke depan untuk untuk berbagai isu-isu yang ke depannya ini terkait juga dengan tadi misalnya mengenai penguatan institusi serta juga tentunya dengan political regime yang ada yang sekarang ini berjalan ya ada pandangan lagi yang mau di share ya begini mas satu yang dari saya sudah angkat isunya adalah nampaknya diversensi ini akan jadi tantangan yang saya disukai yang itu kalau tidak ditangani itu akan menjadi kotak-angkot ancaman bagi demokrasi dan kemudian kesejahteraan jadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana institusi kita dibangun birokrasi kita dibangun untuk menyelesaikan problem ketimpangan ini yang kedua adalah problem climate change itu sudah menjadi apa namanya masalah sustainability tidak lagi ada di antara para peneliti dan mungkin para praktisi tetapi sudah di parlemen karena diskusinya sudah ada di parlemen di Eropa di banyak negara itu sudah akan menjadi regulasi menjadi produk hukum dan produk hukum akan menentukan kelembagaan maksudnya punya impact yang signifikan baik kehidupan orang banyak jadi soal isu keberlanjutan dan isu perubahan iklim ini akan jadi sesuatu tantangan yang kita harus jawab juga nah ada dengan dua tantangan ini pertanyaannya bagaimana kita membangun sebuah kelembagaan yang menjawab satu pertanyaan sosial satu pertanyaan berkait dengan lingkungan karena implikasinya adalah pergaulan kita di tingkat global jadi isu lingkungan tidak semata-mata karena ingin tidak semata-mata dalam arti secara praktis itu tidak hanya sekedar karena kita ingin punya bumi yang sustainable tapi juga supaya kita diterima dalam pergaulan global kalau kita tidak punya perspektif itu ya kita simply akan tereksklusi dari pergaulan global dalam konteks kita akan barang-barang produk kita akan susah masuk ke Eropa yang sudah punya standar lingkungan tinggi dan sebagainya nah satu tentu saja kita punya perangkat yang namanya fiskal itu yang menurut saya perlu kita lihat secara baik bagaimana perangkat fiskal bisa paling tidak menyelesaikan problem ini itu secara teknokratik RUU KUP saya kira menjadi satu tantangan juga untuk bagaimana kita membuat satu reformasi di bidang perpacakan yang saya kira dalam apa namanya RUU ini juga disebutkan adanya tantangan fiskal terkait dengan lingkungan ini sehingga misalnya isu tentang carbon tax itu muncul di sana itu saya kira bisa dikembangkan lebih lanjut tetapi saya kira yang penting adalah kemampuan birokrasi untuk mengeksekusi satu perspektif kebijakan dengan perangkat-perangkatnya secara komprehensif dan punya impak yang luas kepada masyarakat ini persoalan yang kalau mau diangkat lebih tinggi lagi persoalan public policy nah di sini saya kira ini suatu ruang yang kita perlu apa namanya elaborasi lebih jauh public policy macam apa yang kita perlukan pada masa kini sekarang ini dalam konteks pandemi dan pasca pandemi yang sekali lagi bisa memastikan bahwa kita itu bisa menghindari apa namanya ancaman-ancaman pada demokrasi dan kesejahteraan itu sehingga memang kita betul-betul sampai pada tujuan kita memberikan kesejahteraan yang maksimum bagi warga negara terima kasih oke ya terima kasih mas Pras ya dari berbagai pembicaraan kita selama ini kelihatannya ada benang merah ya bahwa demokrasi itu ya memang ini adalah political regime atau sistem politik yang yang sebenarnya salah satu mungkin yang bisa yang terbaik yang ditawarkan tetapi tentunya ada nuansa bagaimana dampaknya terhadap perekonomian salah satu hal yang penting adalah pembangunan kelembagaan dan tadi Bang Kelly juga sudah mengangkat salah satu salah satu inisiatif pembangunan kelembagaan yang penting yang saya pikir juga menjadi penting yaitu undang-undang cipta kerja yang akan menjadi tonggak mudah-mudahan ini bisa dijalankan dengan baik dan saya pikir Pak Pras juga menggaris bau Pak Hose putus-putus Pak Hose apa saya yang internet saya beres sama Pak Hose yang agak putus saya memang gak keputus ini oh kayaknya gak pake telkom Pak Hose dom kayaknya mesti diintervensi sama secara ini selain kita formatnya webinar kami juga pada saat yang sama melakukan live stream di akun YouTube CS cukup banyak pertanyaan yang kami terima tapi karena keterbatasan waktu kita hanya memilih beberapa pertanyaan nama ini dari Erna Erna Watu untuk Pak Rizal Bang Celi bagaimana Bang Celi melihat budaya korupsi budaya KKN oleh lembaga-lembaga politik pemerintahan sebagai salah satu hal yang menyebabkan keterpurukan ekonomi di Indonesia dan bagaimana lembaga politik pemerintahan bisa terbebas dari penyakit kronis ini mungkin juga melihat karena kan kalau kita lihat kalau korupsinya tinggi tentu intensi investor untuk masuk ke kita juga cukup sulit mereka juga tentu akan milih negara yang transparan yang terbuka yang korupsinya lebih rendah bagaimana Bang Celi melihat aspek KKN terhadap pertumbuhan ekonomi kita seberapa besar pengaruh terdampangnya silahkan Bang Celi terima kasih Mas Arya terima kasih ini memang salah satu persoalan kita yang pelik sepanjang saman jangan lupa VOC itu dibubarkan gara-gara korup dan merugi di tengah ekspor yang begitu bagus jadi saya gak ngerti ini panjang ceritanya korupsi kita tapi kalau kita lihat model penanganan korupsi beberapa negara yang dianggap sukses kan ada dua saya gak cerita Amerika Inggris yang panjang saya cerita yang gampang lah yang dua itu adalah di Hongkong jaman sebelum diambil alih oleh Cina sekarang dulu Hongkong kan tempatnya mafia film-film Hongkong lama semuanya film mafia film korupsi lah juga Singapura jadi dua negara ini satu Hongkong relatif demokratik ya bebas di bawah Inggris berhasil menyelesaikan persoalan korupsi dengan cepat Singapura di bawah Lee Kuan Yew tidak demokratis tetapi enlighten authoritarianism gitu berhasil mengatasi persoalan korupsi dan kebersihan dan sampah itu bergadengan tuh mengatasi korupsi sama mengatasi sampah itu hampir sama tuh jadi dua negara ini contoh sukses nah memang ciri khas mereka yang sama walaupun sistem politik berbeda adalah mereka negara kecil mereka negara kecil negara besar kayak kita itu agak-agak kompleks memang saya terus terang kalau ditanya gak punya jawaban cuman saya pengen memberikan beberapa hints aja bagus kita mendukung dengan KPK dengan pers yang bebas itu salah satu jawaban universalnya lah ya untuk mengatasi korupsi dan kita semua senang mendorong supaya kita tidak gampang dalam demokrasi untuk melakukan beberapa langkah-langkah strategis menghilangkan karena hubungannya dengan politik tetapi kalau toh ada resep yang paling penting untuk mengurangi dasarnya atau sarangnya tempat orang korupsi itu sejak jaman Pak Bijoyo Pak Sadli disadari ya kondisi ekonomi Indonesia di mana peran pemerintah dan peran negara begitu besar pemerintah orang selalu bilang negara Indonesia negara liberal segala macam itu kebalik cara berpikirnya antara kepala sama kaki itu gak melihat dalam dalam arah yang benar peran pemerintah sejak awal karena kondisi kita sejak lahir gak punya borjuasi gak punya perusahaan sendiri maka perusahaan Belanda yang kita ambil alih itu jadi perusahaan negara yang masuk tentara untuk mengelola perusahaan negara makanya kalau Anda lihat sekitar rumah saya di Menteng paling banyak rumah-rumah lama itu miliknya tentara lama pensiur tentara karena direksi-direksi BUMN yang lama Belanda itu diambil alih propertinya diberikan kepada pengelola BUMN saat itu yaitu tentara itu satu kondisi dan peran BUMN luar biasa besarnya di negara kita karena kita gak punya kaum borjuasi pengusaha yang lahir pun itu jadi pengusaha bentukan pemerintah lah kira-kira kayak gitu sehingga kondisi dasarnya itu memang prone to corruption kondisi dasarnya beda dengan sejarah ekonomi Inggris sejarah ekonomi Amerika dimana industrialisasi itu lahir dari upaya swasta karena itu Adam Smith bilang yang penting isi teksis yang penting tranquility yang penting peace masyarakat akan sendiri kok gitu nah kita kan lahirnya agak beda karena itu salah satu yang disedari oleh Pak Sadli terutama Pak Sadli waktu itu adalah mengurangi peran negara di dalam ekonomi yang berlebihan termasuk BUMN-nya terus saya tanya pada Pak Sadli penelitian disertasi waktu itu di CISIS atas jasa baik Pak Harican Pak Yusuf Pak Sofyan saya penelitian di CISIS wawancara sama Pak Beni Murdani wawancara sama Pak Sadli nah jawaban Pak Sadli ini yang saya enggak pernah lupa sampai sekarang Pak Sadli kan diregulasi 8 tahun segala hal diregulasi sampai suatu waktu Beacuke pernah bayangin enggak Beacuke itu kita bubarkan diganti sama perusahaan Perancis sekarang kebayang enggak Beacuke di Tanjung Priok kita bubarkan ganti sama perusahaan Perancis enggak kebayang bisa seberani itu tapi kok di BUMN tidak ada sama sekali langkah reformasi Pak Sadli dia bilang gini saya sih seneng aja reformasi BUMN dan kita tahu kalau kita mengurangi itu problem struktural korupsi salah satu akan berkurang cuman kalau kamu deregulasi privatisasi BUMN yang beli siapa dari suku mana yang akan beli nanti masalah politik yang akan muncul yang bisa belikan itu aja kalau bukan orang asing kita beli yang itu aja nanti masalah politiknya hubungan peribumi non-peribumi muncul dari situ sebenarnya benar juga kalau kita lihat kasus di Rusia di Rusia itu kan salah satu problem privatisasinya intinya adalah bahwa ini tidak mudah dia berkaitan dengan dasar-dasar struktural lahirnya ekonomi kita mudah-mudahan di masa depan dengan demokrasi yang lebih bagus rasa tanggung jawab keterlibatan lebih bagus ada ekonomi mudah seperti FUSPA seperti UDA seperti PRAS itu kaum ekonomi bisa memberikan kontribusi bagaimana karena dalam demokrasi BUMN itu jangan lupa persediaan itu kan ya chairman dalam ekonomi yang begitu besar gitu dan ada hubungannya dengan pemilu ada hubungannya dengan kampanye jadi itu secara kelembagaan masalah struktural berhubungan dengan karakter demokrasi dan proses pencarian dana itu dia akan lebih rumit saya tidak bilang akan lebih koruptif tetapi lebih rumit dan kita harus sebenarnya terbuka kalau di Amerika kan sama aja pengusaha selalu mendekati kongres lewat lobby-nya tetapi ada prosedur yang terbuka dimana sumbangan dibatasi bukan cuma dibatasi tapi dilaporkan secara terbuka disini kan juga ada aturannya tapi belum belum bisa dilakukan karena ya berbagi hal yang terkait secara struktural tapi kan tidak ada yang bisa selesaikan ini satu dua tahun kita bukan Hongkong bukan Singapura enggak bisa kita punya KPK lalu semua selesai kalau Singapura kalau Hongkong kan begitu ceritanya punya KPK-nya kemudian 10 tahun selesai kita enggak mungkin we are too complex for that jadi kira-kira itu enggak ada yang memuaskan mohon maaf enggak ada jawaban Cessplank tapi be patient yang penting berbagai hal lain yang lebih penting daripada kesejahteraan umum pendidikan umum itu berkembang korupsi pelan-pelan kita selesaikan begitu Mas Arya oke terima kasih oke terima kasih terima kasih Bang Celi terima kasih Arya sudah mengambil alih tadi kelihatannya lampunya hidup lagi listriknya hidup lagi disini jadi mulai bisa lagi sambung dengan baik oke kita pakai telkom nih Yos ini pertanyaan kedua dan ketiga pertanyaan kedua dan ketiga listriknya yang mati ini Bang yang kedua dan ketiga apa kira-kira saya pikir ini sudah banyak ya sudah dibahas dari tadi mungkin kita memang bisa masuk ke empat dan kelima pertanyaan dari floor berikutnya next next screen tolong next screen ya ini pertanyaan untuk PUSPA kelihatannya kalau pertanyaan yang pertama sudah dijawab ya tadi ya terkait juga dengan akuntabilitas dan noise di dalam kebijakan perumusan kebijakan bagaimana dengan kondisi demokrasi setiap pilkada pilek pilpres yang cendung high cost serta apakah perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan di tingkat lokal itu karena kebijakan dari PMDA atau lebih banyak didorong oleh kebijakan pemerintah pusat mungkin bisa berbagi mengenai hal ini PUSPA terima kasih sebetulnya tadi yang 6 sudah lalu 4 dan 5 yang belum yang belum ya oke dari Mbak Indra yang 4 juga mungkin sudah ya kali ya belum ini pertanyaan yang memang yang harus kita pertimbangkan juga betul bahwa ada resiko bahwa ruang untuk berekspresi bebas justru get out of hand ya itu tentunya bisa lah kalau orang-orang punya beda pendapat kan kadang-kadang suka ini ya suka ada tensi emosi kadang-kadang tapi kalau dia melipir atau menjadi mengekskalasi menjadi sesuatu yang sifatnya rusuh atau bisa terjadi kekerasan itu memang perlu di itu perlu diperhitungan juga tetapi menurut saya ada 2 hal pertama investor asing itu sudah ada perhitungan untuk political risk dalam dia memutuskan apakah akan memberi investasi ke daerah tertentu yang menurut saya lebih berpengaruh justru adalah uncertainty dan resiko untuk ekspropriasi jadi kalau 2 hal tersebut yang tentunya lebih berkorelasi jadi di demokrasi mereka mungkin bisa menerima bahwa ada ketidakstabilan atau perbedaan pendapat kadang-kadang tetapi selama negara tujuan tersebut tetap mempunyai good policy good economic policy low uncertainty tidak akan terlalu menghambat investasi menurut saya tetapi karena memang ada kecenderungan bahwa berbagai jenis manusia dengan berbagai jenis kepentingan yang berekspresi bisa kadang-kadang clash maka perlu sebetulnya terus menerus pendidikan dari kita sendiri mengingatkan diri kita sendiri lalu kita juga as much as possible we try to teach those around us bahwa demokrasi ini bukan cuma menang pemilu demokrasi ini bukan cuma pemilihan yang jujur adil tetapi demokrasi juga suatu sistem dimana negara harus menggaranti civil liberties dan polit rights citizens terutama termasuk pembebasan berekspresi itu menurut saya adalah PR yang besar buat kita semua lalu kalau pertanyaan yang kelima kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sebetulnya untuk Mbak Siting Aisa menurut saya kita belum punya terlalu banyak data tentang kondisi demokrasi Indonesia di tingkat kabupaten kota yang reliable jadi sebetulnya di negara yang demokrasi itu sering kita lihat di tingkat nation state di negara tetapi di tingkat subnasional penting juga untuk memonitor keadaan demokrasi di daerah dan salah satunya juga ya memang ada high cost ekonomi dari election itu yang bisa membuat bisa membuat apa namanya perkembatan demokrasi lalu kalau boleh mumpung lagi ada floor sedikit kalau mumpung lagi ada floor juga di sini karena tadi lagi menyambung temanya kalau nggak salah tadi Bang Celi ya bilang di awal saya seneng banget tadi Bang Celi bilang bahwa negara otoritarianisme itu sampelnya sedikit yang bisa berhasil dalam lakukan pembangunan ekonomi dan juga penting untuk suatu negara mempunyai cita-cita pembangunan ekonomi tercapai di tingkat tertentu tetapi saya juga kalau boleh mengingatkan selain memang penting untuk punya cita-cita misalnya menjadi negara maju dalam berapa dekade tetapi perlu diingat juga selain pertumbuhan ekonomi yang lebih penting yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar ekonomi itu merata dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah agar masyarakat bisa belajar bahwa hal-hal berat berat apakah ekonomi itu bukan hanya akibat dari keputusan ekonomi tetapi kadang-kadang juga akibat dari keuntungan tahun 2020 oh my God seluruh dunia mempunyai keuntungan kalau masyarakat bisa sadar bahwa ada keuntungan ekonomi dan juga ada keuntungan kita bisa lebih hati-hati juga untuk mengatribut blame hanya meminta pertanggungjawaban akuntabilitas kepada pemerintah untuk hal-hal yang memang realistis untuk kita mereka itu bisa dipertanggungjawabkan kira-kira kayak gitu kalau boleh terima kasih Oke terima kasih Puspa sekarang kita mungkin karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita mungkin coba lihat dulu beberapa pertanyaan yang memang di di sini ada misalnya mengenai nomor tujuh ini melihat aspek keadilan gender di pembahasan hubungan demokrasi dengan kesejahteraan saya pikir kalaupun memang kita tidak secara spesifik menyoroti mengenai gender tadi kita juga membahas mengenai bagaimana demokrasi ini memang berpengaruh terhadap ketimpangan dan tentunya juga pertanyaan yang lebih besarnya lagi adalah bagaimana ketimpang demokrasi ini bisa apakah demokrasi bisa membuat kesejahteraan yang dihasilkan itu memang dirasakan oleh semua pihak dan kelihatannya dari apa dari diskusi kita yang tadi kelihatan sekali bahwa arahnya memang ke sana walaupun tidak bisa dicapai dalam jangka waktu yang pendek tetapi ada jangka waktu yang mungkin lebih panjang untuk mencapai kesejahteraan dan kesejahteraan yang dicapai itu akan lebih equitable dibandingkan dengan kesejahteraan yang berada tidak di alam demokrasi nah disini juga ada mengenai Asia Timur saya pikir ini sudah sudah bisa kita kita ini kan tetapi mungkin saya mau ada pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Yudo juga ya bisa tolong digambarkan disorot ke pertanyaan untuk Yudo ada tadi kalau gak salah dari Mantong dari Andrew Mantong ini pertanyaan sayangnya saya sudah sering nah ini ada dalam literatur politik sempat berkembang gagasan governance without government dan pandangan bahwa negara adalah sumber masalah alih-alih solusi bagi pembangunan sejauh mana pandangan ini masih relevan dan bisa diterima dalam arah pembangunan di Indonesia kira-kira ada tanggapan untuk itu Yudo ya jadi sebelum saya jawab apa namanya pertanyaan ini ada sebetulnya isu menarik yang critical cuma memang kita saya rasa mungkin perlu kita diskusikan lebih intens lagi mungkin di forum yang berbeda tetapi tadi isunya adalah isu mengenai ketimpangan nah ini yang jadi persoalan karena kalau kita lihat sebetulnya setiap jalan menuju kesejahteraan itu ketimpangan itu sesuatu yang tidak terhindarkan nah yang jadi persoalan adalah mekanisme ataupun proses-proses politik untuk menyelesaikan ketimpangan ini jadi kalau kita lihat yang terjadi fenomena belakangan di negara-negara maju misalnya kan sebetulnya ketimpangannya juga sangat tinggi sebetulnya di sana dan menariknya adalah entah menarik atau entah menyedihkan bahwa voters di banyak negara maju tidak fokus pada isu-isu fundamental apa yang menyebabkan ketimpangan tapi juga justru bergeser pada isu-isu primordial jadi misalnya kalau kita lihat bagaimana Trump bisa menjadi presiden di Amerika kemudian isu-isu rasialisme muncul dan fenomena ini tidak saja terjadi di Amerika Serikat tetapi juga kita amati di negara-negara di Uni Eropa bahkan sampai United Kingdom keluar dari Uni Eropa salah satunya adalah persepsi bahwa imigran itu buruk bagi ekonomi jadi ini semacam dua mata pisau akibat dari demokrasi juga bahwa ketika masyarakat memiliki opini dan juga melihat isu-isu inequality ketimpangan itu tidak dilihat dalam konteks yang paling fundamental isu-isu yang ekonomi tetapi malah bergeser kepada isu-isu yang lain nah ini yang kalau menurut saya jadi tantangan kedepannya bahwa bagaimana mengadres ketimpangan ini sehingga demokrasi ini menjadi lebih sustainable artinya kan demokrasi itu tidak linear ada proses reversal juga dan ini yang kemudian kita lihat yang sedang terjadi di banyak negara di Uni Eropa dan juga di Amerika Serikat walaupun kemudian di Amerika Serikat dengan tradisi demokrasi yang panjang institusinya lumayan agile menyesuaikan ketika pimpinan berganti semua hampir balik lagi ke on the track misalnya isu-isu yang terkait dengan climate change kemudian isu-isu yang terkait dengan demokratisasi dan penguatan isu-isu minoritas jadi kalau menurut saya memang ini yang tantangan demokrasi kedepannya adalah bagaimana mengadres ketimpangan terlebih lagi tadi juga sudah disinggung oleh Mas Pras bahwa yang sulit adalah ketimpangan ini terjadi karena faktor teknologi dan otomatisasi jadi otomatisasi yang terjadi di banyak negara itu banyak memutus pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dipegang oleh kelas menengah jadi padahal kita tahu kelas menengah itu adalah backbone dari demokrasi nah sekarang mereka kehilangan banyak pekerjaan atau mereka bergeser pekerjaannya menjadi pekerjaan-pekerjaan yang gak decent gitu ya jadi yang terjadi polarisasi nah ini yang yang kalau menurut saya mungkin perlu dibahas secara serius karena memang ini tantangan terhadap demokrasi dan juga sebetulnya sudah terjadi di Indonesia ya nah balik ke masalah mengenai government without governance gitu ya kalau kita sedikit merefleksikan apa yang terjadi di banyak negara gitu sebetulnya kemampuan negara dalam membentuk satu state capacity itu juga menentukan kesejahteraan dalam jangka panjang jadi dalam mempersiapkan diskus ini sebetulnya saya juga melihat negara-negara lain yang menarik adalah kasus Irlandia ya dengan apa dan Meksiko kalau kita bandingkan gitu ya sama kasusnya seperti tadi yang saya sampaikan dengan Cina Indonesia India bahwa dua negara ini sama-sama di awal demokrasi gitu ya tetapi Irlandia secara sukses membangun kemampuan state-nya untuk melakukan intervensi spesifik terhadap ekonomi gitu loh jadi itu yang bisa lihat mungkin sebentar saya share sedikit beberapa bahan nah ini ini menurut saya menarik gitu ya jadi ini Meksiko dan Irlandia jadi sama seperti tadi kasus Cina Indonesia dan India gitu ya nah ini kalau kita lihat Irlandia berhasil menembus menjadi negara yang paling tinggi karena memang Irlandia di masa-masa awal adalah melakukan pengembangan terhadap state capacity gitu loh jadi berbeda dengan 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 Meksiko yang kemudian kemampuan negara dalam mengatur tadi ketika ekonomi berkembang ada rent-seeking dan sebagainya Irlandia relatif sukses dalam mengatasi hal-hal yang ini kedua adalah investasi tadi sebetulnya sudah disinggung oleh PUSPA adalah investasi di sumber daya manusia yang cukup kuat yang dilakukan oleh Irlandia ketika di awal-awal proses pembangunan ekonomi sehingga dalam jangka panjang lagi-lagi evidence tambahan gitu ya bahwa demokrasi ditambah dengan kemampuan kapasitas dari negara dalam melakukan intervensi kebijakan ekonomi yang spesifik tentu saja kan kita tidak mau intervensi yang terlalu berlebihan karena memang itu berdampak buruk juga terhadap ekonomi yang dilakukan Irlandia adalah menarik bahwa kemampuan dalam membangun kapasitas ini yang menjadi salah satu sukses story dari Irlandia dalam jangka panjang mungkin itu Mas Yasi Oke tadi Yudo menyebutkan memang satu hal yang menarik bahwa demokrasi ini sendiri tidak linear sehingga perlu juga untuk kita memperbaiki berbagai hal yang terkait dengan ekonomi ini supaya mendukung tetap demokrasi tentunya demokratik dan salah satunya adalah mengenai kesejahteraan serta ketimpangan tadi negara demokrasi Meksiko ini juga salah satunya adalah negara demokrasi yang mungkin berbalik arah beberapa negara-negara Amerika Latin dalam sejarah yang lebih panjang 150-200 tahun belakangan ini mereka sering menjadi demokrasi tetapi gagal untuk delivering welfare gagal untuk membuat ketimpangan yang lebih rendah kesejahteraan yang lebih tinggi sehingga kemudian mereka berbalik arah ke sana nah ini satu hal yang menarik juga kalau kita lihat kondisinya di Indonesia pada saat ini bagaimana ada usaha-usaha juga untuk mengerubah arah sistem politik kita yang selama 20 tahun belakangan ini mungkin merupakan sistem politik yang lebih demokrasi kearahnya menjadi yang kurang demokratik misalnya salah satunya yang diangkat juga di sini ada catatan dari pertanyaan atau komentar dari dari Ghani ya Edward Ghani bahwa ada dorongan kuat untuk amendement konstitusi dan misalnya membentuk kembali GBHN yang mungkin bisa kita anggap juga sebagai salah satu upaya untuk menuju ke arah yang lebih sedikit otoritarian mungkin kalau bisa dikatakan seperti itu saya minta tanggapannya juga kepada sekarang saya mau undang dulu Mas Pras untuk tanggapan ke beberapa pertanyaan-pertanyaan di sini tapi nanti saya juga akan kembali ke pertanyaan besar tadi bagaimana kita menjaga supaya demokrasinya ini tidak berbalik arah silakan Mas Pras kalau ada pertanyaan yang mau di secara spesifik untuk saya saya kira tidak ada tapi saya kira betul salah satu problem terbesar kita soal ketimpangan tadi dan pertanyaannya bagaimana kita mengadres persoalan itu yang pertama tentu saja fungsi redistribusi dari pemerintah itu mesti jalan dan itu pajak menjadi instrumen yang baik untuk redistribusi itu semangat dari RUKUP salah satunya itu tapi yang kedua saya kira adalah fungsi inklusi dan ini karena kan ketimpangan itu selalu ada kelompok yang tereksklusi sekarang bagaimana kebijakan bagaimana birokrasi bagaimana tatanan tidak hanya birokrasi tapi juga semua pihak itu bisa bermain memerankan fungsi tersebut itu adalah bagaimana menginklusi mereka dan saya kira teknologi itu bisa menjadi salah satu instrumen penting yang dielaborasi untuk menginklusi kelompok yang ada di yang tereksklusi yang timpang tadi saya kira memang itu wilayah yang perlu dirumuskan dengan baik formulasi kebijakannya lagi-lagi inilah soal formulasi kebijakan publiknya dengan semangat yang satu adalah redistribusi dan yang kedua adalah infusi kalau terkait dengan GBHN saya tidak punya kapasitas untuk menjawab sebetulnya tetapi begini saya tidak tahu Pak Harican tentu saya punya pengalaman banyak soal ini setiap kali revisi undang-undang itu problemnya bukan sekedar kita ingin menuju ke tempat yang sudah ditentukan itu tapi ketika dibuka klausul perubahan itu itu banyak intruder ayat intruder pasal yang kemudian goalsnya tidak tercapai karena ada pasal dan ayat yang menyusup sehingga mendilusi dari semangat undang-undang itu sendiri tetapi kalau memang kita itu akan kembali kepada satu pola kebijakan yang lebih terarah dalam jauh panjang sebetulnya tidak selalu jelek itu mungkin degree of freedom dari para kebijakan dan ini akan berkurang dalam arti tertentu tetapi saya kira tidak sepenuhnya jelek apa namanya arah jangka panjang tentang kebijakan pembangunan itu sendiri itu saja mungkin masih masih ya Fuspa ada tanggapan mengenai hal ini mengenai future of demokrasi di Indonesia terima kasih Yose panjang tapi ada banyak yang tentunya tapi salah satunya adalah kalau yang saya tangkap dari sekilas tadi lihat Q&A dan saya setuju agak setuju adalah kita harus bisa merefleksi diri dan menjawab dengan jujur siapa sebetulnya yang bertanggung jawab atas penurunan kualitas demokrasi ini apakah dari sesama kita sendiri yang mengulangi sudah tidak toleran lagi terhadap sesama apakah karena kita kehilangan pekerjaan kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah ataukah mungkin dan ini mesti kita jawab dengan jujur juga ada instrumen-instrumen negara yang memang membatasi penurunan demokrasi contohnya sudah banyak saya lihat di sini tadi di Q&A dan juga di pengamatan maaf ya kalau impresi yang saya punya bukan bukan lokal karena saya cuma bisa mengamati dari jauh aja udah lebih dari 2 tahun ini gak pulang ke Indonesia kelihatannya saat ini garanti negara untuk kebebasan berpendapat itu gak gak sebebas seperti yang dulu karena banyak yang takut di-ITE-kan ya yang dimaksud dalam undang-undang ITE adalah apa namanya sorry undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat tapi kalau mau jawab apa kira-kira tantangannya untuk penurunan demokrasi well PR-nya banyak tapi kalau dilihat dari komponen demokrasi di mana di Indonesia yang kita mengalami pengurusan itu jelas adalah di kontab liberal democracy yang mencubur oke Bang Celi bagaimana nih future dari demokrasi kita di tengah-tengah tantang di tengah-tengah adanya keinginan untuk membalik arahnya ke sana dan salah satu alat yang digunakan adalah masalah ekonomi ini tentunya masih mute ya makasih Hose selama ada Pak Hari Can dan ada CSAS demokrasi Indonesia tidak akan berbalik arah baik terima kasih ini pertanyaannya kan apa konsep besarnya ini dalam 10 tahun terakhir demokrasi di mana-mana mengalami erosi kira-kira kan itu eroding of democratic system in the last 10 years nah ada dua buku terbaik dalam literatur yang mutakhir yang membahas ini dengan sangat bagus saya kira bagi yang saya kira mungkin sudah dibaca semua tapi bagi yang belum membaca saya kira boleh dibaca untuk sampai ke Indonesia ini kan kita belajar dari negara lain Indonesia bukan negara yang terisolasi dari arus besar nah buku pertama How Demokrasi Die dari Levinsky Sang Masjid Blat itu Profesor Harvard yang menulis sangat bagus dia mempelajari sejarah dan melihat situasi sekarang tapi pada intinya adalah dia bilang bahwa demokrasi akan tumbang jika terjadi the faithful alliances jadi aliansi tidak suci lah antara mereka yang dalam kekuasaan demokratik dengan kaum apa demagog di luar sistem ya kayak misalnya kalau ada partai besar kayak PDIP atau Golkar bekerjasama dengan Habib Rizik dan kemudian Habib Rizik diminta jadi presiden boneka itu demokrasi akan mampus itu contohnya Jerman contohnya Italia contohnya di Venezuela Hitler itu bonekanya yang dianggap boneka oleh oleh apa namanya presiden Hindenburg untuk menyelesaikan problem praktis mereka setelah depresi besar Jerman macam-macam kerusuhan Hitler bilang ini ada orang populer Hindenburg bilang kita coba deh nah itu jalan pintas yang berbahaya dan kemudian hancur demokrasi Weimar karena itu dia bilang bahwa kalau hati-hati para penguasa di dalam sistem hati-hati melihat kondisi sekitarmu dan harus ada norma-norma yang dipegang bersama apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses merebut kekuasaan itu harus dipegang bersama fairness itu godrailnya nah senario ini bagi saya agak susah terjadi di Indonesia karena tidak ada krisis krisis besar seperti depresi besar dan peran dunia kedua di Jerman jadi senario jatuhnya demokrasi Indonesia karena krisis besar itu kan di tahun 96 justru bukan kita menjadi otoritarian tapi sebaliknya ada krisis besar kemudian ada gerakan rakyat masuk demokrasi nah yang kedua yang lebih berbahaya tulisan dari Anne Applebaum kira-kira dua tahun yang lalu judulisnya Twilight of Demokrasi dia melihat apa yang terjadi di Eropa Timur bukan krisis tetapi justru pembangunan ekonominya sangat sukses Polandia sangat sukses ekonominya di Eropa paling tinggi 12% itu cerita Cina adalah cerita Polandia sekarang 12% pertumbuhan ekonomi cerita Hungaria Viktor Orban itu sekarang sampai sekarang ekonominya sangat berhasil transisi transisi dari negara komunis menjadi negara kapitalis itu paling sukses Polandia dan Hungaria tetapi Anne Applebaum bilang the toilet of democracy bahwa justru mereka sekarang ini yang berubah menjadi less democratic istilah mereka pakai istilahnya Barit Sakarya menjadi illiberal democracy oke pertanyaannya kenapa Anne Applebaum dia bilang bahwa disitu ada pengaruh kaum intelektual ya Viktor Orban itu adalah aktivis dia macam Budiman Sujat Miko yang memimpin PDIP menjadi ketua partai menjadi berada menteri dan kemudian dia bilang ah kalau gitu gue masih pengen berkuasa musuh kita George Soros musuh kita open university musuh kita dia menjustifikasi kekuasaan dengan cara illiberal dan itu membuat institusi pers institusi kehakiman menjadi menjadi eroding itu salah satu nah bagi kita kasus ini penting partai politik adalah fondasinya demokrasi sebagaimana di Polandia dan Hungaria yang menguasai parlemen yang membuat kebijakan yang meminta kaum ekonomi masuk dan membuat kebijakan itu kaum politisi partai politik di parlemen dan di luar parlemen karena itu fondasi demokrasi adalah partai politik nah karena itu kalau kita melihat the future of indonesian demokrasi saya gak tahu sudah ada belum sarjana politik Indonesia atau luar negeri Australia menulis soal rise and fall of indonesian political parties tetapi anda harus perhatikan itu orang seperti Orban di dalam partai politik yang berkuasa itu bisa 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 mengubah peluang demokrasi Hungaria pertanyaan buat kita seperti tadi kan ada isu itu kaum politisi di parlemen mau coba-coba usul amendement konstitusi itu kan bukan dari kaum intelektual itu dari kaum politisi yang sekarang di parlemen nah jadi watch carefully dan yang saya mau dari kaum intelektual Indonesia termasuk kaum ekonom adalah jangan menjauh dari partai politik Pak Wijoyo Pak Sadli Pak Radius Prawero kan tidak begitu nyaman dengan walaupun mereka sebuah golkar terpaksa dulu dulu saya senang waktu melihat Philips waktu melihat Arya saya datang ke diundang di DPP partai golkar saya melihat oh ini anak-anak muda ekonom dan ilmuwan politik datang ke partai politik itu bagus karena kalau Anda tidak temani partai politik baik saya bicara golkar karena saya tahu GDIP harus begitu di partai lain harus begitu you have to be kalau tidak masuk ke dalamnya you have to be in good relations with them karena dari situlah kita lihat di daniskah politik akan muncul apakah nanti dia memakai basis politik aliran atau dia memakai politik populis ada satu tren yang bagus bagus dan tidak bagus tergantung sekarang semua yang populer kalau kita survei Prabowo orang lama yang baru adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo oke bagusnya adalah mereka meneruskan tradisi demokrasi di mana-mana mereka adalah penguasa daerah yang ikut pilkada dan hasil menang pilkada you like them or not it doesn't matter mereka adalah politisi yang dipilih oleh rakyat dan mereka populer itu sama dengan gubernur-gubernur seperti Bill Clinton seperti Ronald Reagan itu mereka orang-orang dari itu itu produk demokrasi lokal yang sangat bagus lewat pilkada nah tetapi pertanyaannya adalah salah satu problem struktural Pak Jokowi adalah dia presiden tapi dia bukan ketua partai oke itu problem strukturalnya Anda bisa kaitkan ini dengan berbagai macam persoal ramifikasi persoalan lain tetapi karena kondisi itu maka dia jadi harus berimprovisasi dengan cara yang dia mampu bagus tetapi seandainya dia lebih berakar di partai menjadi ketua umum partai ini persoalan yang akan dihadapi oleh Ganjar jika dia terpilih ini yang akan dihadapi oleh Anies Baswedan jika dia terpilih sekarang NU kita lihat mau bikin konvensi politik Pak Hari untuk memilih calon presiden saya nggak tahu NU itu partai politik atau bukan kenapa kok pakai konvensi tapi Anda lihat pergerakan-pergerakan institusi besar kita dalam menyesuaikan diri dengan demokratisasi the future of democracy tergantung pada itu Pak Jose Rizal oke baik terima kasih terima kasih sekali lagi kelihatannya memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Q&A ini Q&A platform yang belum dijawab secara langsung gitu ya tetapi kelihatannya sudah kita bahas di dalam diskusi kita selama dua jam belakangan ini seperti misalnya pertanyaan mengenai Tiongkok dan juga masalah demokrasinya dari awal kita juga sudah melihat ke sana kemudian juga kita pertanyaan-pertanyaan mengenai ketimpangan dan lain-lainnya itu saya pikir juga menjadi perhatian yang kita kita soroti ya di dalam di dalam diskusi kita selama pagi ini pagi dan siang hari ini oleh karena itu saya mungkin tidak akan lagi mengambil pertanyaan-pertanyaan di Q&A kecuali kalau memang ada yang kelihatannya teman-teman panelis menganggap bahwa penting untuk di jawab secara langsung Mas Pras Puspa Yudo atau Bang Rizal Malarangeng saya cukup Mas cukup ya oke mungkin saya boleh gak Pak Hari ngomong sedikit Jose Pak Hari harus ngomong sedikit Pak Hari menemani anak muda ini menemani anak muda Pak Hari apakah mau menyampaikan sesuatu ada permintaan khusus ini sudah kangen tuh dengar suara Pak Hari belum di unmute mesti di unmute dulu kelihatannya ya oke Masuk Alhamdulillah saya ketemu Anda tapi Anda mesti menjaga dan rokok stop ya Anda saya terima di CSIS karena karena Anda berani terbuka saya berani merokok di masa puasa itu sesuatu tapi sekarang saya melarang Anda merokok saya turun nantar anakmu sekolah dan lain-lain yang lebih penting oke tapi kamu masih seksi seksi terima kasih oke Pak Hari ada yang mau disampaikan enggak saya sampaikan tentang tadi GBHN tadi saya kira saya tidak bisa setuju GBHN karena sistem kita presidensial GBHN itu kan dulu tidak ada itu presiden dipilih pada waktu ada pemilihan di MPR dan disitu orang itu ditantang pada partai untuk menyusun GBHN masa depan tapi kalau sekarang partai partainya Pak Malareng ini misalnya menang terus terus bikin GBHN itu menjadi partai yang eh wah ya tidak ada yang bisa bertanding karena bertentangan dengan GBHN GHBN tadi jadi dengan sistem ini memang tidak disamping tadi sudah disinggung ini kalau akan menciptakan lagi kembali menjadi apa partai apa ya authoritarianism partai kita akan macet dan akan berkuasa yaitu lantas akan melebih lagi yang lebih jelek apa itu meng-establish yang sekarang sudah disinyalir apa itu namanya dinasti dinasti politik dan itu akan terdapat dimana-mana oleh karena itu ini para intelektual politik para aktivis politik mulai harus membicarakan even it is for the case of membicarakan termasuk mas ini malah rengin ya please do that to serve to serve the benefit of the boss whoever your boss is in that party kami partai apa sekarang mas iya pak yuk partai apa sekarang masih golkar masih golkar oh golkar itu disenggol mekar ya oleh karena itu ini ini memang perlu karena tidak ada tradisi ideologi sebagai pdi kalau sedikit ruat nantes bilang ini bapak dulu tidak omong begitu dan lain-lain itu gampang diikuti kalau NU PKB sampai PKB itu belum diterima sebagai 100% NU tapi juga Islam Nusantara itu bisa menjadi ideologi yang mereka pakai oke tapi kalau golkar memang ini masih lose ya bisa menciptakan ideologi EU bisa menjadi Hitler yang tidak jago perang disini ini masalahnya yang berbahaya dan memberikan sedu ideologi ya yang sebetulnya cuma tidak untuk melalui ideologi itu mensejahterakan rakyat tapi melalui ideologi itu you establish your power ini kelompok ini yang kita cegah ini saya kira itu nanti kalau perlu ini sudah bukan bagian saya ini bagian saudara Yosef ya yang akan melanjutkan masalah politik yang terkait dengan atau si Hernandes ya yang politik yang dikaitkan dengan ekonomi dan ideologi saya kira cukup sekian ya terima kasih terima kasih Pak Ahri terima kasih atas gambarannya Bung Philip mau menyampaikan sesuatu tidak ada terima kasih saja pada semua panelis dan juga semua peserta buat diskusi yang saya rasa dua jam terakhir ini daging semua yang bisa kita olah menjadi berbagai macam apa namanya diskusi lanjutan tapi terima kasih sekali atas insight-insightnya kepada seluruh panelis oke terima kasih baik ya saya tidak akan menyimpulkan diskusi kita karena seperti Philip katakan tadi ini banyak sekali dagingnya dan kalau kebanyakan makan daging juga tidak terlalu bagus untuk generasi seperti saya tidak virus jadi tetapi kita tentunya ada benang merah yang kita ambil disini bahwa demokrasi dan kesejahteraan serta pembangunan ekonomi itu itu saling berkubungan dan kelihatannya dari sisi empirik memang baru kelihatan setelah jangka waktu tertentu gak bisa seperti makan sambal yang langsung terasa pedasnya gitu ya oleh karena itu kita tetap harus menjaga arah arah politik di Indonesia ini serta juga tentunya arah pembangunan kebijakan dan juga pembangunan institusi karena demokrasi yang kita sudah capai sekarang ini bukanlah sesuatu yang linier dan ini semua tentunya akan berpengaruh juga kembali kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan kita di masa mendatang mudah-mudahan dengan dengan dasar yang demokratik demokrasi yang cukup kuat serta juga perubahan-perubahan yang akan dibawa ke depan-depannya cita-cita pada tahun 2045 nanti bahwa Indonesia akan menjadi negara yang masuk ke golongan negara maju bisa tercapai ya nanti isu ini isu Indo apa saja yang diperlukan dari sisi ekonomi paradigma-paradigma ekonomi mengenai untuk mencapai Indonesia maju pada tahun 2045 pada 100 tahun Indonesia merdeka itu akan kita bicarakan lebih lanjut pada tanggal 4 Agustus mendatang jadi pada di pagi hari kita juga akan membahas lebih jauh bagaimana pandangan kita ke depannya itu sehingga cita-cita 25 tahun lagi ya sekitar 25, 24, 25 tahun lagi itu bisa tercapai ke depannya di tanggal 4 Agustus jadi kalau rekan-rekan sekalian partisipan sekalian juga tertarik untuk mendiskusikan lebih lanjut kita akan mendiskusikannya pada tanggal 4 Agustus mendatang lebih banyak dari sisi ekonominya tetapi di pagi ini pagi dan siang ini kita sudah berbicara secara sangat baik sekali dari sisi fundamental background politiknya sistem politik yang ada dan mudah-mudahan ini semua akan mencapai aspirasi kita di ke depannya terima kasih sekali lagi atas atas panelis Bang Celi Dr. Rizal Malarangeng Mas Pras Dr. Pras Tiantoko Mas Yudho Dr. Teguh Yudho Wibowo dan ini juga Dr. Puspa Lima Amri atas kesediaannya apalagi Mbak Puspa yang sekarang ini sudah malam sekali masih mau begadang untuk mengikuti acara kita terima kasih sekali lagi salam sehat selalu dan jaga kesehatan terima kasih terima kasih terima kasih semua terima kasih Pak Hari